Melalui perkulian di jurusan manajemen, mahasiswa saat ini adalah pemimpin-pemimpin bangsa masa mendatang. Sekali lagi, selamat, tetap semangat untuk menempuh ilmu di jurusan manajemen. Untuk meningkatkan semangat Anda, nanti saya silakan Anda untuk melihat video-video dari alumni kita yang sudah memberikan pesan-pesan kepada para mahasiswa baru. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mabawu M2021, perkenalkan saya Ayu, alumni PADP Angkatan 2014. Selulus dari UN, saya berkesempatan untuk berkarir di Kanada First Application Center VFS Global, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini saya sedang mempersiapkan kuliah di salah satu dari 100 universitas terbaik di dunia yang didanai penuh oleh LPDP. Dengan menempuh pendidikan di Prodi ADP, saya dapat menyeimbangkan skill saya baik di bidang keguruan maupun administrasi perkantoran. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman Mabawu untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut serta aktif berdiskusi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Untuk itu, saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di panggung kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Arushahi, alumni Universitas Negeri Malang di Usaha Manajemen Angkatan 2016. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan program manajemen training operation. Untuk adik-adik mahasiswa baru Angkatan 2021, tetap semangat kuliahnya, gali ilmu sebanyak-banyaknya, jangan jadikan situasi pandemi ini untuk menghalangi kalian meraih mimpi. Tetap semangat. Hai teman-teman Mabah, perkenalkan saya Ika Sufiasari. Saya adalah alumni dari Prodi Pendidikan Tatanyaga Angkatan 2009. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UM. Untuk teman-teman Mabah, selamat datang ya di UM. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian untuk pesan, kesan, dan motivasi. Semoga bisa menginspirasi mahasiswa baru jurusan manajemen tahun 2021. Dadah! Dadah, Bapak-Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Nah, gimana? Seru kan ngobrol bareng beliau-beliau? Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa ketemu secara langsung. Aku tunggu ya kalian di jurusan manajemen. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM. The only one. Kami keluarga besar jurusan manajemen, mengucapkan Selamat pengerikan ibadah puasa. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mengucapkan selamat datang Seminar Nasional Kelompok Bidang Ahlian KBK 2022 Jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang. Acara ini merupakan rangkaian acara seminar tahunan yang disenggarakan oleh jurusan manajemen Universitas Negeri Malang. Ijinkan saya membacakan. Ijinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, dan pemaparan materi, serta penutupan. Baik, acara pertama saya ingin mengajak seluruh hadirin Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dapat melakukan sikap sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum dimulainya acara hari ini, mari kita penjatkan doa bersama-sama agar seluruh kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dimimpin oleh Bapak Andrew Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran perusahaan tidak jadi masalah lagi hari ini. Bagaimana perusahaan dapat mengelola dengan baik human resource-nya, dan bagaimana membuat programnya efektif. Kita juga ada isu di mana adanya banyak generasi yang mulai menggantikan generasi milenial ke generasi big boomers dan generasi X. Sehingga program-program manajemen SDM perlu banyak lagi mengalami perubahan yang signifikan. Hari ini kita akan mendengarkan banyak sekali pemaparan nantinya, dari kajian ilmu manajemen secara praktis maupun secara teoretis. Kita sudah ditemani juga oleh dua nama sumber hari ini, yaitu Bapak Yulis Esbulo, Operation Director Pertamina Foundation. Selamat pagi Bapak! Selamat pagi, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, adik-adik dari mahasiswa UEM. Baik, selamat pagi juga. Saya sapa kepada Bapak Sihapudin, Dr. Sihapudin, mohon maaf, Ketua KBK Manajemen Sumberdaya Manusia Universitas Negeri Malang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, sebelum pemaparan dari kedua pemateri atau narsumber hari ini, izinkan saya membaca ketentuan dari acara hari ini. Pemaparan materi hari ini akan dilakukan secara paralel, yang akan dilakukan dengan dua sesi. Sesi pertama akan dilakukan pemaparan materi maksimal 30 menit, dan dilanjutkan sesi KNA. Para hadirin diperbolehkan untuk bertanya, atau nanti kalau ada sesuatu yang disampaikan, bisa melalui fitur resen, untuk berbicara secara langsung, maupun fitur chat. Beberapa pertanyaan nanti kita akan sampaikan kepada kedua narsumber tersebut. Untuk absensi, kita akan sediakan pada akhir acara hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya perkenakan dulu narsumber pertama, yaitu Bapak Yulius S. Bulo dari Pertamina Foundation. Sebelumnya, boleh saya membacakan profil beliau. Bapak Yulius merupakan Operation Director Pertamina Foundation. Beliau juga menjabat beberapa posisi, seperti Talent and Leadership Development Manager, HSA Training Center Manager, Human Capital Business Partner Manager, dan berbagai posisi lainnya di Pertamina. Untuk pendidikan, beliau menempuh S1 pada program studi manajemen di Universitas Gajah Mada, dan S2 di Master Business Administration di Manchester Business School, The University of Manchester. Baik, untuk sesi pemaparan pertama, saya akan persilahkan Bapak Yulius untuk memaparkan materinya, dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih, Mas. Jadi, saya bisa share screen ya, ini ya sudah ya. Oke. Sebentar, saya siapkan screennya akan di-share. Apakah slide saya sudah terlihat? Apakah slide saya sudah terlihat? Mudah-mudahan sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, ya. Sebelumnya, saya ingin menyapa selamat pagi dan salam sejahtera Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, khususnya yang kami hormati, segenap pimpinan Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, maupun program director dan manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Juga kepada adik-adik, para mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan, adik-adik, ataupun Bapak dan Ibu sekalian yang menjalankan. Mudah-mudahan selalu dinikmat sehat dan lancar ibadahnya diperima oleh Tuhan. Kami berdoa, mudah-mudahan acara hari ini pun juga lancar dan menjadi inspirasi buat kita semua. Baik, Bapak-Ibu sekalian, senang sekali rasanya untuk bisa bergabung atau berada di acara ini, walaupun secara online pada hari ini saya disapa, dikontak oleh Ibu Lohana, itu kebetulan kawan dekat saya. Waktu itu saya bilang, saya ingin hadir secara fisik ke Malang, karena kebetulan Malang adalah hometown saya, tempat tinggal saya dulu, saya 6 tahun tinggal di Malang, menghabiskan SMP-SMA di Malang, dan senang sekali bisa kembali, harapannya waktu itu bisa hadir secara fisik, tapi rupanya tidak bisa. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pada pagi ini saya akan berbagi, sifatnya mungkin kita diskusi gitu ya, berbagi. Mungkin bukan yang terbaik yang saya bagikan, tetapi setidaknya ini yang kami ketahui dan lakukan gitu ya, di dalam korporasi tempat saya bekerja. Saya bekerja di Pertamina Group, kurang lebih sudah 19 tahun, baik di Sabang sampai Merauke, maupun dari Indonesia sudah pernah, di Algeria, ataupun di Inggris juga sudah sempat, dan mengelola beberapa operasi internasional. Bapak dan Ibu sekalian, tema yang diangkat pada seminar kali ini sangat penting, dan untuk tema yang akan saya sampaikan, saya menggarisbawahi mengenai the significance of talent. Tentunya ini adalah menjadi penting, karena tidak semua pekerja, menurut kami, dari yang saya baca dan saya ketahui, itu adalah talent. Talent itu definisinya adalah ketika pekerja tersebut berada pada tempat yang sesuai dengan kompetensinya, dan sesuai dengan passionnya, sehingga kemudian dia bisa perform lebih baik dan lebih optimal. Nah, jadi begitu masuk, bukan berarti kita bisa mengklaim bahwa seorang pekerja di perusahaan kita adalah talent. Itu yang bisa kemudian muncul dalam diskusi-diskusi mengatakan finding the right talents, gitu kan. Karena ini akan menjadi konteks kenapa kemudian kita bisa membedakan yang ini sudah bisa jadi talent, si B masih perlu dikembangkan, dan si C masih bisa dicoba di tempat-tempat yang lain. Baik, saya akan coba ke slide selanjutnya. Nah, kenapa top talent itu penting? Ya, ini sebenarnya kalau diskusinya offline mungkin lebih menarik, nih. Karena arema itu terkenalnya dengan singa bola, gitu. Makanya saya bawa contoh, dua gambar ini yang dekat dengan Malang, yaitu bolanya, tapi kebetulan di kota tempat dua klub ini, orang-orang ini pernah berada, saya juga pernah belajar juga di Manchester. Kalau misalnya bisa interaktif mungkin akan lebih baik, tapi kalau misalnya mau menjawab di chat, coba. Kenapa persamaan dan perbedaan mereka berdua? Oke, silakan kalau mau menjawab di chat, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik, gitu ya, kawan-kawan. Tapi saya mungkin sambil menjawab ya, sambil melihat chat adik-adik, teman-teman, gitu ya. Keduanya adalah orang yang sangat ahli dalam konteks scouting, mencari orang-orang terbaik. Di kedua klubnya, yang paling atas, Sir Alex Ferguson, dia sangat diketahui selama menjadi pelatih, jarang sekali gagal, dan membawa kemenangan Manchester United berturut-turut pada tahun 2013 itu dirayakan sebagai 20x champion dan 13x ETL, ya, English Premier League, misalnya. Yang di bawah, ini bisa dibilang teman, tapi bisa juga dibilang rival, Pep Guardiola dan Jose Mourinho, gitu ya. Mereka bisa terkenal karena kesuksesan timnya itu ditentukan oleh kedua orang ini, sebagai manajer atau sebagai coach. Jadi, karena mereka melakukan tiga atau empat hal ini, kalau dalam disiplin ilmu manajemen, ini mungkin agak dekat dengan apa ya, saya coba bawa ke akademik, karena ini forumnya akademik, ya. Resource Based View, atau mungkin Resource Based Theory, gitu ya, kalau kita mau bawa ke sana, nih. Ini bicara tentang menemukan resource yang tepat, ya. Nanti kita bisa bilang ada FRIN, ada VIO, kalau dalam kedekatan Resource Based View, gitu ya, untuk memastikan adanya sustainable competitive advantage bagi suatu perusahaan, menemukan orang yang tepat, menemukan talent yang tepat. Misalnya, Anda bisa bayangkan, kalau Ronaldo dipasang jadi back, pas enggak, bisa main enggak? Jawabannya bisa. Cristiano Ronaldo dipasang sebagai back, dia bisa main bola, dan dia pasti bisa. Mungkin dia akan menjadi back terbaik kalau dia ditaruh di Indonesia. Mungkin, ya. Tetapi, dia bisa lebih baik lagi ketika dia dipasang bukan sebagai back. Dia dipasang sebagai striker. Nah, ini adalah konteks finding the right talent. Itu adalah konteks scouting-nya. Konteks shaping-nya. Shaping-nya ini yang dilakukan, misalnya yang saya sering dengar istilah itu, Alex Ferguson itu sering dengar istilahnya, dia ngasih haircut. Karena dia suka ngelempar sepatu ke pemain yang ngawur-ngawur, yang asal-asal latihnya. Ini adalah konteks top management atau bahkan HR management atau fungsi talent di suatu perusahaan, talent management, memastikan para pekerja yang masuk potensial talent ini di-shape sedemikian rupa sehingga dia menjadi talent-talent terbaik. Kemudian, dia bisa perform lebih baik dari dirinya sebelumnya. Itu adalah kunci shaping-nya. Untuk itu tentunya nanti akan diperlukan pelatihan-pelatihan yang tepat, penugasan-penugasan yang tepat, dan lain sebagainya. Nah, menarik juga dari ilustrasi bola, ini akan mudah juga isi untuk kita bisa mahamin. Kenapa pemain-pemain terbaik yang telah dibeli atau diperoleh dengan harga mahal tidak dibiarkan untuk diem. Biasanya kalau tidak dimainkan, dia akan ditransfer atau dipinjam pakaikan ke klub lain. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan arena atau wahana berlatih. Mendapatkan par atau pairing dalam berlatih. Dan mereka akan menawarkannya untuk dipinjam pakai oleh klub yang pada liga yang sama. Supaya performance-nya tidak turun. itulah sebab kalau kita menemukan talent-talent terbaik di pusat kita, kita tidak akan menaruh dia di penugasan-penugasan yang muda. Bapak dan Ibu, adik-adik, kawan-kawan sekalian, ibaratkan kalau misalnya di Malang itu banyak kesatuan militer, banyak tentara gitu ya. Saya mau sampaikan, kalau tentara mencari, ingin naik pangkat dengan cepat, pilihannya adalah dia harus mendapatkan bintang penghargaan atau medali yang banyakan gitu ya. Caranya banyak tuh. Nambahin brevet di kiri ataupun kanan gitu ya. Caranya salah adalah datang ke medan perang. Datang ke medan penugasan yang lebih hebat, lebih susah gitu. Karena di tempat yang susah itulah dia akan ditempat, kalau dia kembali, dia akan mendapatkan kompetensi yang meningkat. Ilustrasinya kira-kira demikian ya dalam bahasa yang lebih mudah. Berikutnya, keep and nurture. Keep and nurture ini, kalau dia sudah bagus, nah nanti di belakang akan saya sampaikan apa challenge-nya ketika kita berhasil mengembangkan talent. Keep and nurture ini, konteksnya adalah memastikan talent yang sudah ada itu dipelihara, dikembangkan, dan diberi semangat untuk terus mengembangkan diri. Sehingga ketika dunia sekitarnya, konteksnya berubah, tantangannya berubah, dia bisa tetap perform. Nah, yang keempat, orchestrate and organize. Ini kalau kita bicara teori manajemen tadi ya, kalau kita bicara resource-based view gitu ya, nanti ujung-ujungnya mulai dari Penrose, ngomongnya sampai kepada Barney gitu, resource-based theory, itu bicaranya adalah yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, resource boleh sama, biaya boleh sama, hasil bisa berbeda, profitability bisa berbeda, kan gitu. Kuncinya adalah pada konteks orchestrating, gitu ya. Jadi kalau ada peluang bisnis, orang bisa melakukan sensing peluangnya, orang bisa melakukan saving dari peluangnya, setelah dia save, kemudian dia bisa lakukan transforming atau reconfiguration ataupun orchestrating. inilah peran dari top manajemen yang baik untuk bisa mengoptimalkan talenter yang terbaik tadi, meng-orchestrate dan meng-organize. Nanti teman-teman bisa baca ulang para adik-adik mahasiswa, itu pasti saya tertarik dengan resource-based view maupun resource-based theory ini, karena ini berangkatnya dari latar belakang imun ekonomi juga gitu ya. Bagaimana perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, biayanya sama, modalnya sama, sumber dayanya sama, tapi profitability bisa beda. Isunya adalah pada tadi, bagaimana dia lebih pandai dalam mengelola bundle of resources-nya dia. Oke, jadi, dengan alasan yang baik, ini orang yang tinggi yang tinggi bisa memiliki kemampuan yang besar pada keuntungan bisnis. Jadi, itulah sebab perusahaan berani membayar mahal kepada top talent. Saya sampaikan tadi. Kenapa kemudian harga transfer pemain-pemain dari Manchester United, pemain dari Manchester City, bahkan mungkin pemain-pemain kunci dari Arema Malang misalnya, itu bisa mahal sekali. Karena pemahaman tentang talent ini. Kalau kita baca ke konteks perusahaan, mungkin zaman dulu yang sering dikenal, kalau di generasi saya gitu ya, saya terinspirasi oleh misalnya Pak Tanri Abeng, manager satu miliar dulu ceritanya. Beliau pernah menjadi komisaris utama di perusahaan tempat saya bekerja. Lanjut, pada hal berikutnya. Nah, ini ilustrasi aja nih. ini adalah gambar background-nya adalah salah satu lomba, apa ya, lomba lari kita sebutnya itu adalah survival of the fittest, gitu. Yang biasanya dilakukan di banyak tempat, bahkan di Indonesia sekarang. Ceritanya adalah setiap orang ini tidak hanya disuruh lomba lari, tapi ada yang lari, ada yang nyemplung ke kali, ada yang merayap digot, ada yang kemudian manjat tali, manjat pagar, dan akhirnya yang survive, dia adalah orang-orang yang berhasil sampai finish, gitu. Nah, jadi prinsipnya sama aja. Bahwa perusahaan ketika mendapatkan talent, itu bukan mendapatkan di jalan tol, bukan di jalur muda. Kalaupun Anda mendapatkan talent terbaik, itu pasti dia terlalu bentukan-bentukan tadi. Kesulitan-kesulitan, proses-proses, challenge-challenge, sehingga akhirnya siap, dan kemudian bisa Anda temukan. Kalau misalnya manajemen suatu perusahaan mengatakan, ayo kita dapatkan talent terbaik dengan melakukan pro-hire, sebenarnya itu adalah mau memotong jalur dengan mengambil dari orang yang telah dibentuk oleh perusahaan lain. Gitu ya. Itulah sebabnya misalnya kalau ilustrasi pemain bola, dia biasanya berhasil membawa permainannya juara, dia akan lebih dipandang baik dan kemudian bisa berani di permainan. Jadi, memang kalau perusahaan mau mencari talent-talent terbaik, bisa dengan membacak dari perusahaan lain yang lebih baik tentunya dari dia. Atau dia men-develop sendiri. Nah, tapi ada catatan nih, jangan dikira, kita tidak boleh mengira bahwa para top talent itu setelah dia mencapai definisi top talent tadi. Performing well, potensialnya juga dia sadari, dan kemudian dia dipandang dan diperhitungkan oleh perusahaan lain, dia kemudian mengatakan saya akan stay di perusahaan yang telah membentuk saya ini. Hati-hati, Bapak Ibu, ketika dia sudah menjadi top talent, perusahaan lain juga memandang dia adalah top talent yang layak untuk dilihat. Gitu kan ya, kira-kira. Nah, surveinya dari ini kalau nggak salah, dari Boston Consulting Group tahun 2021 kemarin, eh, 2020 kemarin mengatakan bahwa mereka tidak engage. Satu dari empat yang mengatakan mereka engage dengan perusahaan. Tapi kalau di Indonesia beda lagi gitu ya, tergantung bagaimana kita mengindoktrinasi dan menangankan. Kemudian yang kedua, jangan berpikir bahwa kalau sekarang dia performansinya lebih baik, future-nya dia akan tetap perform baik. Gitu. Kalau di company yang yang pertama kali yang saya tahu adalah GE, General Electric, tapi kemudian ini diikutin oleh Pertamina. Dalam memetakan potensi, itu memetakan talent, itu kita melihat dua kurva. Saat ini Pertamina pun juga menggunakan itu. yaitu peruang performance dan potensi. Jadi kita melihatnya ketika mendiskusikan talent itu adalah melihatnya potensi dia ke depan seperti apa. Ini lebih penting daripada sekedar average performance dia dari sekarang ke belakang. Nah, yang performance-nya baik dan potensinya baik, tentu dia akan masuk di kurva kanan atas, ini yang akan jadi top talent. Kita tersebut sebagai high flyers. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting. Jangan mendelegasikan ke bawah kalau kita melihat top talent. Jadi seharusnya kalau kita telah mendefinisikan tadi top talent itu atau high flyers di dalam usaha kita tadi, mereka kemudian itu pengembangannya diperhatikan atau bahkan di mentoring oleh senior level management. Minimum kalau misalnya sebagai senior level management Anda tidak bisa melakukan pengembangan secara apa namanya, secara intensif, Anda lakukan monitoring, dia bergerak di mana, di mana, di mana dipantau. Dan sebagai HR management yang baik, HR managementnya akan mereport kepada atasan itu. Hal ini terjadi di perusahaan kami juga di Pertamina dan salah satu kunci sukses kami adalah ketika kami menggunakan pendekatan ini dan secara rutin melaporkan hal tersebut. Tidak hanya di Pertamina Bapak dan Ibu, hal ini pun dilakukan oleh Kementerian BUMN. Setiap tahun Kementerian BUMN akan meminta seluruh BUMN-nya mengupdate dan melaporkan top talents-nya. Dan top talents-nya akan dimonitor terus tiap tahun, dia bergerak di mana ketika ada pergerakan lintas BUMN, dia akan dipantau dan digunakan sourcing-nya. Dan kadang-kadang tidak semuanya bergerak juga, tapi tetap dipantau pergembangannya seperti apa. Misalnya, ilustrasi dari Pertamina, misalnya yang saya tahu gitu ya, 40 nama diminta oleh Kementerian BUMN tiap tahun, tapi belum tentu semuanya bergerak. Mungkin cuma 5 dari 40 nama itu yang bergerak baik dia di promote maupun di rotasi di dalam perusahaan asalnya maupun bahkan di bajak untuk lintas BUMN. Ini ilustrasinya. Kemudian yang keempat, jangan karena melihat bahwa ini adalah rising stars, kemudian mereka dilindungi terus, diberi kenyamanan, comfortness. justru karena mereka rising stars, mereka harus diekspos kepada kesulitan-kesulitan, diekspos kepada kampenye anak perusahaan-anak perusahaan yang tantangannya besar, yang potensialnya gagal. Karena dari situlah mereka akan mendapatkan medali atau bintang jasanya yang membentuk dia dengan tacit knowledge maupun kompetensi dalam hal membawa bisnis menjadi baik. Kelima, kalau mereka berhasil berikan panggung untuk mereka menceritakan kesuksesannya itu. dan kemudian pastikan bahwa strategi Anda dengan top talent ini berhubungan. Misalnya, ilustrasi di urusan kami, setiap tahun kami mengidentifikasi dan memdevelop top talent itu. Ilustrasinya misalnya ada yang kami sebut sebagai top talent development program atau kita beri nama proyeknya adalah nama timnya adalah tim katalizer. Targetnya adalah kami mencetak 600 talent dalam waktu 5 tahun dari usia muda, usia millennials untuk siap taking over posisi di level 50 maupun senior leaders maupun direksi anak perusahaan di dalam 5 tahun ke depan. Mereka diekspos dengan strategi-strategi perusahaan dan pembentukan kapabilitasnya pun juga disinkronkan dengan kira-kira yang dibutuhkan perusahaan kami 5 tahun lagi apa di-develop sekarang. Ilustrasi misalnya seperti saya background saya lamanya adalah di fungsi SDM dan juga sebelumnya mungkin di fungsi support gitu ya ada HSSE maupun general affairs. Tetapi kemudian saya diekspos kepada activity exponential innovations karena untuk bisa survive kira-kira 5 tahun lagi atau sekarang ini perusahaan energi seperti Pertamina memerlukan kapabilitas. Ini ilustrasi seperti itu saja Bapak dan Ibu bahwa banyak yang perlu berubah gitu ya jadi dalam mencari atau dalam membentuk misalnya talent ini nah ini saya mau sharing mengenai 10 hal gitu Bapak Ibu bisa baca nanti lebih detilnya mungkin ada yang saya sampaikan disini misalnya liat ability-nya engagement-nya dan aspirations-nya engagement dan aspirations ini hanya bisa dilakukan kalau Anda setelah memetakan top talent Anda melakukan pendekatannya secara personal one-on-one misalnya ditanya si talent ini misalnya kita sebutlah namanya siapa ya misalnya siapa ya kita kisah nama Joko gitu ya Joko ini misalnya orang yang baik begitu yang potensial kita minta dia untuk membuat career aspirations kemudian kita bantu dia untuk mem-breakdown itu kita bantu dia untuk membuat personal enterprise plan-nya dan kemudian kita buat kita bimbing dia membuat skenario A dan B ketika skenario A bisa tercapai itu bagus tapi kalau tidak dia punya skenario B dengan demikian dia akan rasa lebih engaged dan memiliki bisa melihat long term view kalau dia stay dengan perusahaan ini dan itu membantu sekali sehingga perusahaan seperti kami perusahaan Pertamina bisa menjadi perusahaan yang berada di dalam Fortune 500 500 perusahaan dengan revenue terbesar di dunia dan sejak tahun 2010 sampai sekarang dan kemudian retention rate-nya dia juga tidak terlalu besar begitu ya dan tidak sedikit teman-teman saya yang didekati oleh headhunters tapi mereka pilih lebih dekat ke kita nah ini kemudian nanti konteksnya dalam retention talent mungkin kita bisa kaitkan dengan yang namanya employee value propositions atau employer value proposition silahkan nanti Bapak Ibu bisa diskusi juga mengenai hal tersebut jadi di kami ada satu yang diberikan yang ditanamkan oleh ini dulu yang sering menyampaikan adalah Bapak Alex Deni sekarang di kementerian PAN dulunya di kementerian BUMN dan kemudian ini juga didorong oleh Pak Erick Thohir yaitu bahwa bekerja di BUMN adalah bekerja bagi merah putih nah ini value propositionnya ini gak bisa dibeli oleh rupiah kan gitu kan sehingga top talent juga mikir-mikir kalau mau keluar seperti saya bisa mengidentifikasi diri sebagai pejuang energi Indonesia karena saya bekerja di perusahaan yang memastikan kita semua bisa bergerak dalam keseharian kita oke nah kemudian berikutnya adalah bagaimana shapingnya ya disini misalnya memastikan future competensisnya telah saya sampaikan tadi lihat juga kuantitas dan kualitasnya untuk perusahaan dengan pekerja sekitar 60 ribu seperti perusahaan kami itu top talent didefinisikan mungkin sekitar 600 saja tidak banyak tapi mereka akan diharapkan di asin ke posisi-posisi yang berkontribusi besar bagi perusahaan ini kemudian rotasi ini bukan segalanya nih fungsional and business rotations are not the best route anymore jadi kadang-kadang tidak perlu mengikuti tour of duty atau journey ini tapi sampaikan kepada apa ya namanya ya berikan penugasan-penugasan pada posisi-posisi yang menantang yang membangun kompetensi mereka misalnya business development-nya dan segala macamnya ini yang kenapa perusahaan-perusahaan kemudian melakukan assessment center dan seterusnya baik ini hanya ilustrasi saja saya mungkin bisa lewatkan ini adalah future skills gitu ya membaca data-data yang banyak ada di internet kalau mau dicari yang diterbitkan berbagai consulting house seperti BCG McKinsey BWC itu mereka serajin Deloitte misalnya ada Edge Deloitte Edge itu mereka sering juga menerbitkan trend-trend ini nah ilustrasi mengenai pasar yang akan muncul dan pasar yang sekarang kelebihan sumber daya ini akan membantu adik-adik gitu ya mahasiswa atau mungkin Bapak dan Ibu di jurusan untuk memprediksikan potensial skill yang dibutuhkan oleh generasi kita 5-10 tahun ke depan nah konteksnya nanti spektrumnya bisa diperlebar apakah dibutuhkan dalam konteks regional misalnya seperti ini adalah yang saya ambil dari analisis BCG untuk Australia Australia dan Asia tapi bisa juga kalau mau mempersiapkan orang untuk konteks global ini kita bisa lebarkan spektrumnya untuk konteks yang lebih global nah ini menarik ini framework ini saya dapatkan ketika tahun 2020 ya sekitar bulan-bulan September-Oktober saya mencoba melakukan networking gitu ya dengan orang Indonesia yang berhasil yang ada di luar negeri kita lakukan video call waktu itu pagi-pagi saya ingat banget dengan Profesor Andreas Raharso beliau berada di NUS dan di INSEAD yang menarik adalah doktorate program yang dia menempuh pendidikannya tidak di luar negeri dari Indonesia gitu ya semuanya sampai level doktor dan bisa menjadi Profesor di Universitas yang terbaik di dunia jadi ini cukup menarik ya Bapak dan Ibu semangat Universitas Malang bahwa kita pun juga bisa mendunia kuncinya adalah ini framework yang disebut sebagai the next practices kalau best practices itu ya kita semua sudah tahu kalau kita mau mengikuti kita nggak akan pernah jadi nomor satu kalau ngikutin best practices karena apa? ya yang tahu duluan pasti akan lebih baik dia punya the first move first advantage gitu kan selamanya kita kalau mengejar best practice best practice itu pasti dunia yang sudah pernah ada di era disrupsi kita bicaranya adalah the next practices jadi nggak pernah ketahuan sebelumnya kuncinya inovasi membaca data kemudian bagaimana men-surpass competitors menyalip di tegungan gitu kuncinya untuk bisa lakukan ini adalah tiga hal ini new way of learning new way of decision making dan business model innovation nah di Pertamina tiga hal ini berusaha di develop dengan baik melalui program-program top talent development program kami jadi kami tidak lagi bicara mengenai best practice seperti apa kami bicaranya adalah next practice seperti apa best practice adalah untuk memonitor performance indicator kita saja gitu tapi kalau untuk bicara mengenai diskusi di dalam team management adalah kedepannya akan bagaimana kalau suka membaca buku mungkin ingat kalau yang di Indonesia adalah Prokrenal Kasali bicara tomorrow is today and today is yesterday kan gitu ya bahasanya kira-kira ya nah ini juga sama sih sebenarnya framework-nya yang dipakai juga sama saya coba bergeser ini ilustrasi Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu itu memandang bahwa maaf saya kok ke ini ya kelewat kecepatan iya oke yang terlihat adalah screen mengenai grafik ya ini ilustrasi Bapak dan Ibu ya bahwa perusahaan minyak seperti Pertamina pun telah rejuvenate atau meremajakan diri ya bahwa kalau baik-baik apa apa namanya practices di luar misalnya sebelah kiri atas ini data dari Conferi di tahun 2020 ketika kami diskusi dengan mereka gitu ya ada tiga garis di sini ya garis merah garis biru dan kuning garis kuning ini adalah sebagian besar atau mungkin 50% kebawah dari populasi itu akan berakhir di sini dia masuk sebagai graduate kemudian selesai nanti di level manajerial gitu ya kemudian yang biru adalah yang normal gitu ya usia normal gitu ya ini sumbu horizontal adalah usia sumbu vertikal adalah grade atau jabatan tapi yang merah ini adalah high flyers tugas perusahaan tentunya akan mencukai mengejar setidaknya yang biru tapi kalau bisa yang merah all sectors di apa di 200 lebih perusahaan di Indonesia itu mengikuti yang kanan kiri atas nah tetapi ada yang sea level di usia 41 di oil and gas sea level bagi high flyers adalah usia 48 nah yang menarik bapak dan ibu di Pertamina perusahaan yang mungkin di apa namanya dicitrakan sebagai perusahaan yang sangat birokratik begitu ya kita bahkan sudah ada yang sea level di level di usia 40 ini merupakan apa namanya terobosan kami untuk berani menaruh anak-anak muda para high flyer kami di entitas-entitas bisnis yang cukup bernilai signifikan bagi perusahaan kami supaya mendevelop top talents untuk kebutuhan ke depan gitu ya ini kalau bapak ibu lihat di gerang gambaran ini ini populasinya cukup banyak gitu ya mungkin waktu saya tinggal 3 menit lagi saya akan coba cepat ini adalah ilustrasi yang tidak saya share gitu ya sharing of practice dari Pertamina begitu seorang pekerja baru masuk ya di Pertamina yang akan dikembangkan adalah capability ini new business expansion and new capabilities preparation di levelnya mulai supervisory terus berturut-turut ke atas sampai dengan senior executive performance program trailblazer ini adalah penyiapan dari level misalnya manager frontliner senior supervisor untuk menjadi manager di corporate di lab manager di corporate level gitu kemudian ini yang di kuncinya adalah di dalam soft skillnya yang lebih baik kemudian bagi yang terpilih akan masuk ke dalam program katalysers tadi yang saya sampaikan top talent development mereka ini akan disiapkan untuk menjadi future vice president ataupun directors di level yang lebih tinggi lagi nah kemudian setelah mereka duduk sebagai direksi mereka wajib ikut ini executive development program jadi tidak berhenti setelah mereka jadi direksi ini di level anak perusahaan ataupun VP ini di level direksi bahkan yang ini adalah master class ini berhubungan dengan komisaris dari seluruh entitas gitu ya ilustrasi yang kami lakukan dan memang program kami ini juga merupakan program yang di acknowledge secara dunia nah kemudian kita ke slide terakhir kesimpulan bahwa kunci bagi seluruh perusahaan dalam reinventing talent management itu adalah mengguide seluruh pekerjanya menjadi talent dan setelah dia menjadi talent adalah menjadi true top talent karena ini adalah kunci tadi kita memerlukan kalau kita baca jurnal-jurnal ini yang belakangan Anda akan bisa mudah menemukan kata-kata kata-kata sebagai apa namanya manajemen karakteristik disitu ada variabelnya misalnya adalah pengalaman kerja keberhasilan experience dan segala macam ini yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan performance perusahaan jadi memang ini sangat penting untuk menemukan talent dan khususnya mendevelop mereka menjadi top talent berikutnya strategic workforce planning itu sangat penting bahwa kita merencanakan recruitment itu tidak hanya berdasarkan kebetulan hari ini tapi kira-kira 2, 3, 5 tahun ke depan kita akan menuju ke pertumbuhan perusahaan seperti apa kemudian apa namanya pergeseran pergeseran keahlian yang akan kita butuhkan seperti apa atau strategi pengembangan bisnis kita seperti apa ini yang disebut sebagai strategic workforce workforce planning jadi workforce planningnya perencanaan recruitmentnya disesuaikan dengan seratus perusahaannya yang ketiga ini yang penting nih upskill dan reskill apakah suatu perusahaan yang sudah tunggu di bidang A selamanya akan di bidang A jawabannya tidak selalu bisa ke bidang B misalnya ilustrasi di perusahaan kami kami ada perusahaan minyak dan gas ketika kita bicara sekarang perusahaan energi energi baru dan terbarukan kita baru saja masuk ke industri baterai itu isinya adalah reskill kami mereskill orang-orang kami mendevelop para bisnis developer dan juga para teknokrat yang beroperasi di bidang baterai ini adalah konteks upskill dan reskill untuk existing workforce kemudian create a lifelong learning culture ini yang tadi saya sampaikan ilustrasinya ketika Anda mencapai puncak tertinggi apakah Anda harus berhenti belajar jawabannya tidak justru itu adalah tuntutan untuk Anda belajar lebih banyak dan lebih cepat daripada orang-orang di bawah Anda karena tugas sebagai pembinaan tertinggi adalah mengorganize resources atau orang-orang yang ada di dalamnya supaya bisa perform lebih baik atau bahkan supaya bisa berinovasi dan tadi bisa melakukan hal-hal yang disebut sebagai the next practices dan yang terakhir rethink talent recruitment dan retention strategy jadi apakah kita akan mau melakukan recruitment talentnya dari nol kita develop sendiri bisa itu sebagai pilihan kalau perusahaan Anda cukup besar namun memang akan costly dan waktunya lama tapi hal baiknya adalah dia akan memiliki culture yang baik yang sama dengan Anda tetapi kadang-kadang bisnis perlu cepat kita bisa mendapatkan talent yang telah didevelop oleh perusahaan yang lain yang kira-kira culture-nya kita butuhkan sehingga kita bisa lari lebih cepat jadi mungkin itu yang dapat saya sharing pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan walaupun sedikit bisa memberikan apa ya bahan untuk diskusi kita selanjutnya terima kasih mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaiannya saya kembalikan kepada Mas Didi selamat pagi terima kasih Pak Julius terkait materinya sungguh menarik juga jadi tadi sih ada kesamaan juga dengan saya slide-nya biasanya untuk talent management di materi biasanya saya taruh di awal itu tentang contoh analogi sepak bola karena mungkin sepak bola lebih gampang dipahami tentang talent acquisition kemudian talent retention itu kan banyak bisa dicontohkan di sana mungkin kalau saya bedanya lebih masukkan itu bukan Manchester lebih ke Leicester karena waktu itu dia bikin sejarah dengan talent yang biasa aja tapi hampir degradasi besok tahun musim depan timnya bisa jadi juara jadi saya bisa bikin contohnya seperti itu menariknya tadi ada juga pemahaman terkait talent pool bagaimana bikin talent talent management itu dimulai dari bagaimana menemukan talent yang bagus dan semua tidak sebagai talent dalam perusahaan ada berapa orang yang memang menjadi talent dan menjadi fokus perusahaan untuk development ke depan baik untuk sesi kedua saya akan mengundang kenara sumber kedua pada pagi hari ini juga kepada Bapak Dr. Syihabudin dari Universitas Negeri Malang mungkin saya bacakan dulu profil beliau beliau merupakan ketua KBK Manajemen Semberdaya Manusia di jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang beliau menempuh S1 di Universitas Muhammadiyah Malang kemudian S2 dan S3 di Universitas Erlangga beliau juga memiliki banyak publikasi dalam bidang manajemen SDM serta beliau juga mengikuti banyak pelatihan profesional seperti human audit training resource audit strategy and auditor funding follow up dan banyak lagi baik untuk sesi pemamparan berikutnya saya undang Bapak Dr. Syihabudin untuk memberikan materi waktu saya persilahkan terima kasih Mas Dede Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Pak Yulis salam kenapa Yulis mudah-mudahan ini seperti yang tadi sampaikan andaikan kita bisa offline insya Allah lebih seru dan apa yang disampaikan ini beda negara tapi ada titik-titik temu yang tadi saya simak Pak Yulis dari pemaparannya tadi termasuk bagaimana nanti kebetulan di materi saya juga ada metrik tentang bagaimana pemintaan talent mulai dari perform dan potensial itu kemudian ada kemenarikan dari tiga person ini Pak Yulis moderator dan saya ketika memulai materi talent itu tapi beda klub tapi sama-sama Liga Inggris kalau bicara tadi Pak Yulis mengilustrasikan Sir Alec Ferguson yang betul-betul melegend jadi MU kemudian ada Pep Guardiola yang mulai dari Barcelona sampai City saya pernah melihat potensi kemampuan yang terbaik untuk memotret talent itu di Arsenal Wenger Pak karena yang saya lihat dia betul-betul bisa melihat potensi terbaik pada pemain muda yang nanti baik jual jadi begitu di asa dikembangkan dijual wah nilainya akhirnya Arsenal kan pernah memiliki likuiditas keuangan yang cukup baik karena jual belinya dari pemain pemain muda yang ini itu sama-sama di Liga Inggris baik Bapak Ibu dan Saudara semuanya saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan bagaimana kita menemukan dan mengembangkan talent kita tentu ada sudut pandang yang agak berbeda ketika Pak Yulis menyampaikan dari sisi praktisnya bagaimana di Pertamina atau di perusahaan besar yang coba saya sampaikan nanti adalah lebih mengarah pada bagaimana menyiapkannya dari sisi dunia pendidikannya Pak Yulis saya nanti kualat kalau kemudian bicara dari korporatnya karena dunia saya di dunia pendidikan tapi hal yang sangat penting berkaitan dengan talent ini saya sepakat bahwa talent itu akan muncul potensi terbaik itu akan muncul ketika kita berada dalam kondisi under pressure logika saya kalau kita enggak pernah berada dalam berbagai macam constraint tidak pernah berada dalam posisi keterbatasan pernah dihantemi pernah disuruh tiarat saya yakin tidak akan pernah keluar talent potensi terbaik kita logika analog saya adalah ini terutama bagi teman-teman yang ini mayoritas juga yang yang join disini ada 225 itu insya Allah mayoritas mahasiswa Pak Julius ini selalu saya pesankan mungkin ada filosofi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat santan tapi bukan santan intan yang seperti sekarang kara dan yang packing ini santan orang-orang di desa itu kita yakin kualitas santan terbaik itu adalah santan yang keluar dari perasan yang paling kuat kalau enggak diperas seyakin kualitas santan itu akan answer sama di dalam dunia pendidikan kalau ingin memotret talent yang terbaik maka harus ada proses memeras dia bukan malak tapi ini jadi meras ini bukan jangan dimana ini berarti dipalak enggak tapi bagaimana kita mempressing mereka untuk memunculkan potensi terbaik mereka baik saya coba untuk di bisa sharing materi yang yang sudah saya berikan ada slide insyaallah lebih panjang dari punya Pak Julius slide saya tapi bisa saya skip biasa ngajar di kelas itu kalau slide yang enggak panjang enggak abel adanya ya 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 oke oke bentar saya etak screen kembali 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 Terima kasih. Baik Bapak-Ibu, tadi kalau dibilang dari sampaikan oleh Pak Julius bahwa tidak semua pegawai itu adalah talent, saya juga punya poin penting di situ, hanya sedikit, sedikit itu bukan banyak. Bagaimana tugas perusahaan itu bisa membidik orang-orang terbaik yang memiliki talent terbaiknya yang nanti akan digiring menjadi capable-nya. Yang tentu ini akan diarahkan menjadi sebuah role model bagi yang lain. Nah tugas kita, teman-teman, dan juga yang nanti akan dibidik adalah bagaimana kita bisa memunculkan dan mempertahankan talent. Kalau saya punya gambar yang disajikan tidak gambar asli, tapi saya ilustrasi saja, anggaplah itu sebagai dalam proses recruitment. Yang terpenting adalah bagaimana para calon tenaga kerja, pelamar, dalam hal ini saya melihat pada teman-teman lulusan price break rate nanti itu dari setumpuk atau bahkan ribuan lamar itu terlihat dengan baik, dengan jelas di situ. Yang selalu saya sampaikan Pak Julius dan teman-teman yang lain di kelas itu adalah yang dibutuhkan ketika nanti masuk di dunia kerja itu adalah kompetitif eventiknya. Bukan komparatif. Kajian di strategik itu ada dua sisi, komparatif eventik dan kompetitif eventik. Yang kita butuhkan adalah kompetitif eventik. Mohon maaf kalau komparatif eventik, jangan terlalu banyak mengandalkan pada komparatif eventiknya. Komparatif itu kalau sering saya munculkan, Bapak-Ibu dan juga ini sharing dengan Pak Julius, mohon nanti kalau di sesi diskusi ada yang kurang pas dari perspektifnya, mohon diluruskan karena memang settingnya beda. Saya melihat, saya melihat indeks prestasi kumulatif itu adalah komparatif eventik. Karena angkanya yang ada di sana itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Sangat relatif bisa dikomparasikan dengan lulusan dari mahasiswa lain atau dari perburuan timi lain. Tapi yang terpenting adalah kompetitifnya. Misalkan dengan IPK 3,8, pertanyaan mendasarnya adalah, saudara kita bisa apa? Saya khawatir nanti dengan beberapa hal yang, karena saya selalu melihat apa yang disapai indeks prestasi, kemudian itu hanya bagian dari syarat kualifikasinya. Pertamina mungkin membutuhkan lulusan S1 manajemen IPK 3,2. Begitu kami punya 3,2 secara admitasi lulus. Tapi yang terpenting bagaimana 3,2 itu diadu, dikompetisikan. Jangan sampai 3,2 kalah dengan yang 3,1. Logikanya seperti itulah. Baik, hal ini yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa menemukan dan mengembangkan talent kita, terutama ini yang kita fokuskan, yang kami fokuskan adalah teman-teman yang sekarang dalam proses pendidikan. Karena pengembangan menemukan dan mengembangkan talent itu media yang paling pas adalah melalui lembaga pendidikan. Meskipun di dunia kerja pun, di sana ada diklat pendidikan dan latihan dan berbagai macam program pengembangan adalah juga dalam rangka untuk menggambangkan talent mereka. Oleh karena bagaimana teman-teman mahasiswa yang sekarang berada dalam posisi menempuh pendidikan itu betul-betul memanfaatkan proses pendidikan itu untuk bisa menemukan dan mengembangkan talent terbaiknya di sana. Talent yang tadi sudah sampaikan Pak Julius, ini identif dengan bakat. Ada passion, ada minat terbesar, dan lain sebagainya. Atau istilah lain di sana. Dan kita yakin, itu ada satu kalimat setiap orang yang normal diyakin memiliki satu atau lebih tailor. Kalau nggak normal tentu di luar-luar arena. Kita pastikan. Kita tidak ada orang yang bahasanya itu kemudian nggak punya apa-apa, bosok malangnya itu kan bodoh kok absolut. Saya jelas tidak. Mereka memiliki potensi yang mungkin saja belum tergali, belum terpotret, sehingga tidak bisa dikembangkan di sana. Ada hal yang coba untuk mendeteksi dini. Ini tentu teman-teman yang join di sini yang basisnya psikologi insya Allah lebih mahir. Saya bukan orang psikologi. Memutretnya, ada coba dideteksi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mungkin itu bisa mendeteksi dini di dalam proses pendidikan itu. Coba identifikasi pekerjaan atau aktivitas apa yang paling diminati, yang paling sering membuat kita itu lupa waktu, kemudian membuat senang gembira, keberhasilan membuat kagum, dan kadang karena saking enjoy-nya, saking senangnya, andaikan nomor terakhir itu tidak dibayar pun, itu dia melakukan. Tapi ini bukan kemudian ikhlas beramal, tidak. Tapi kalau kemudian nanti digayat oleh Pertamina, ya nomor terakhir, jangan tidak dibayar Pak Julius, ini harganya mahal. Ini hanya sebuah ilustrasi ketika saya itu talentnya, saya apa ya, kemampus, passion saya itu di mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi kalau kita sudah menemukan, jika sudah menemukan jawabnya apa yang menjadi minat terbesar kita, coba dikembangkan seperti itu. Ada hal yang perlu kita rekan, bahwa pengembangan talent mutlak memerlukan, perlu melalui sebuah lingkungan pendidikan dan kondisi yang berkesesuaian. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Julius ya. Seseorang yang memiliki talent terbaik, kalau dia tidak berada dalam lingkungan yang kondisi tentu akan hilang. mereka membutuhkan media untuk mengeksplor potensi mereka yang terbaik untuk terus menemukan potensi mengasah itu. Sama kalau kemudian tadi dari pemateri dan juga diaminik oleh moderator logika-logika di dunia siapak bola. Bagaimana seorang manajer itu seringkali merotasi pemainnya. Kadang agak ditarik ke belakang menjadi playmaker. Kadang disuruh, tapi jangan sampai defender menjadi striker lah. Buyar nanti malah. Meskipun ada kemungkinan seorang defender itu mampu menjadi pencetak gol terbaik. Tapi semuanya akan dirotasi, ada proses penyesuaian-penyesuaian di mana mereka menemukan titik terbaiknya. Kapan dia menjadi gelandang kiri yang terbaik, ataukah dia gelandang kanannya, atau apa sesuai dengan persen kemampuan bakat yang mereka punya. Ini ada beberapa poin bagaimana kita bisa mengembangkan talent di dunia. Kalau ini saya lebih banyak pada setting dunia pendidikan, tentu beda settingannya kalau di dunia kerja. Karena di sana difasilitasi bagaimana karyawan-karyawan itu benar-benar difasilitasi untuk mengembangkan potensi yang di sana. Di sini saya melihat tetaplah berkomitmen pada niat ada bahasa mengensani, mohon saya tanda kutip saja, rapetik saja. Kita betul-betul enjoy dengan aktivitas itu, dengan bidang itu, tapi tentu ini semua yang positif. Mohon tidak dikonotasikan yang negatif. Ketika kita sudah menemukan satu aktivitas yang kita benar-benar enjoy di situ, kencanilah itu. Gembira dan nikmatilah seluruh proses yang ada di sana, dan jangan lupa nomor dua, bergalah dengan mereka yang sukses di bidang itu. Kalau ada yang pesennya musik, ya harus banyak dengan yang suka musik, tapi ada yang pernah salah itu kuliah di manajemen. Begitu saya tanya, cita-cita apa? Saya sebenarnya pengen jadi dokter, Pak. Ya salah, salah jadul. Mendingan daftar ulang lagi aja, ikut senam PTN, SBN PTN lagi, ikut fakultas kedokteran. Karena kalau sudah manajemen semester 7 masih pengen jadi dokter, ya lainlah judulnya nanti di situ. Dalam bidang pilihan, dalami bidang pilihan ini dengan sungguh-sungguh semua, kemudian eksplorasi semua keterampilan yang dimiliki dengan baik. Ada hal yang tadi disinggung juga, poin 4, hadapi kesulitan yang sewaktu-waktu datang. Meskipun kita berada dalam satu jalur talent kita, passion kita, tidak berarti bahwa semuanya akan mulus-mulus saja. Kalau di tempat kerja tidak semuanya kemudian yang prustasi baik, kemudian terus difasilitasi. Kadir dikasih banyak challenge. Tunjuan apa? Untuk bisa memberikan sesuatu terbaik, untuk mengukur sebenarnya kapasitas maksimalnya dia itu seberapa banyak. Nomor lima, harga proses. Saya selalu bilang di sini, jangan melulup orientasi pada hasil akhir. Mohon maaf, saya pakai istilah di sini. Ketika kita hanya fokus pada hasil akhir, itu seringkali punya potensi adanya kecurangan. Orang kalau orientasi hasil, yang penting lulus. Yang penting saya dapat sertifikat. seringkali yang muncul adalah, enggak peduli bagaimana caranya lulus. Tapi dalam hal ini, hargai proses. Di dalam proses pendidikan pun, di dunia pendidikan tinggi, saya selalu menekankan bahwa pendidikan itu adalah proses. Pembentukan karakter itu adalah proses. Bukan sesuatu yang instan, yang kemudian bimsalabim, tau-tau lulus. Menghargai proses itu jauh lebih penting, dan proses itu kadang enak, kadang enggak enak, kadang enggak enak, kadang enggak suka. Ini perlu saya tekankan Bapak-Ibu, terutama pada teman-teman mahasiswa, meskipun era ini era digital, yang semuanya serba mudah. Tapi kadang saking mudahnya itu, banyak hal yang dilakukan dengan cara instan. Tugas kadang, yang penting lantai ada, yang penting ngumpulkan. Apalagi kalau sudah ada, saya seringkali pakai istilah, kalau tugasnya berkelompok itu ada status, kalau di Muslim itu istilahnya Farduki Payah, Pak Julius. Farduki Payah itu sejenis menyolatkan jenazah. Jadi kalau sudah ada orang lain yang ngumpulkan, berarti gugur kewajiban. Sama dengan kuliah itu, kalau kelompok tugasnya itu berlima, kalau ada temannya yang sudah ngumpulkan, berarti namanya kan ikut. Itu namanya Farduki Payah. Mohon proses benar-benar di harga di sana, libatkan orang lain, butuh kerjasama, banyak pihak untuk saling mendukung dan menguatkan di sana. Ini yang tadi insya Allah, yang dilakukan di singgung Pak Julius di Pertamina. Saya coba sharing ada bagaimana top talent itu berada di dalam metrik. Yang dibutuhkan saudara akan yang diincir adalah pada posisi ini. Bagaimana saudara memiliki, kita memiliki potensi terbaik, tertinggi dengan perform terbaiknya. Ini yang diincir. Mereka pada posisi-posisi yang warna hijau ini, tentu ya semoga saja kita dijauhkan dari warna merah muda. Apalagi yang bad hire ini, kalau di tempat kerja biasanya, itu artinya ibaratnya kalau ini di komputer gitu, yang bad hire ini, mau di upgrade itu, biaya upgrade-nya lebih mahal daripada beli baru. Mendingan sudah lah. Ini mereka yang berada pada posisi ini, kemudian, ini yang tadi saya sampaikan, ada dysfunction jenius ini. Kita yang memiliki potensi terbaik, potensi terbaik, tapi performanya enggak maksimal. Mungkin yang tadi disampaikan Pak Julius, di tempat kerja mereka berada pada tempat yang bukan pada person-nya. Tidak terfasilitasi, dia ahli IT, ternyata misalkan tahu-tahu mereka ditempatkan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang administratif. Gimana mereka mau berkembang kalau sudah seperti itu. Jadi, posisi top talent yang kita diskusikan pada sesi ini adalah bagaimana kita berada pada posisi-posisi warna hijau ini, terutama pada posisi star atau high potential atau high performance, dan itulah yang nanti akan dibidik, yang akan terus di-upgrade oleh pihak manajemen. Di dalam proses pendidikan, saya melihat proses magang yang selama ini dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, itu saya pikir itu merupakan media yang cukup bagus untuk bisa membentuk karat ke diri, untuk sebelum masuk real ke dunia kerja. Manfaatkan itu dengan sebaik mungkin, beberapa sikap dapat menentukan sesuatu mana, karat kita akan berhasil. Jangan sampai magang nanti hanya sebatas mengamati, tapi kita tidak banyak belajar di apa yang sebenarnya terjadi di sana, bagaimana kita menempatkan diri pada posisi seperti itu. Saya skip saja, ini adalah pertanyaan diri, pantang menyerah sesuatu yang normatif. Sikap strategis, saya coba menegankan pada posisi yang terakhir, strategis. Saya di perkuliahan itu seringkali menganalukan kalau ingin banyak bersikap dan berpikir strategis, sukalah bermain satur. Karena bermain satur itu adalah setiap kali kita melangkah, yang kita pikirkan adalah sudah risiko yang kesekian nanti yang terjadi apa. Jangan sampai kita sekaknya pokoknya nentek-nentekan, pokoknya nentek makan tikabes tinggal rajanya. Tapi kita melangkah satu langkah, kita buka pion satu, itu kira-kira risikonya apa ya? Ini nanti akan dimakan ini, dimakan ini. Itulah contoh sederhana kita berpikir strategis. Di dalam proses ini, berpikir strategis, tentu kita dituntut juga untuk tahu yang namanya manajemen risiko. Karena setiap kali keberhasilan, tidak ada sesuatu yang tanpa risiko. Dan setiap kali kita main satur, itu enggak mungkin kita tanpa berkorban. Kadang ya punya korban duluan, kadang mantrinya korbankan duluan, karena untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Di dalam meraih talent itulah tidak sikap strategis, di dalamnya adalah, dalam tanda peti adalah kemampuan, kemauan untuk rela berkorban tadi dengan penuh penghitungan. Tanya saya berani sih, korban ini, tapi saya nanti akan dapatkan kesian. Itulah contoh bagaimana kita berpikir strategis di dalam konteks. Ada tiga istilah, ada tiga ranah yang itu sangat penting ya, ketika kita masuk di dunia kerja dan di pendidikan pun juga sangat kita kenal yang namanya SKA, Knowledge, Skill, Attitude. Yang mungkin pemahaman, ini sesuatu yang sifatnya teoritis ya, nulis sesuatu yang hasil tahu dan menjawab pertanyaan buat apa yang dimaksud, sebutkan, apa ciri-cirinya, itu saya pikir nyari di Google, itu adalah makhluk yang serbatau, itu adalah Google. Kalau untuk mencari pengetahuan yang apapun di sana, nanya words di Google itu muncul. Sekarang, apakah yang terjadi setelah orang melakukan penghidraan terhadap satu obyek itu definisi nulisnya. Kita lihat kemudian ada skill. Keterampilan mengembangkan pengetahuan yang dapat melalui training, pelatihan, dan berbagai macam pelaksanaan tugas yang secara garis besar ada empat ketampilan meskipun di beberapa teori itu disebutkan ada soft skill dan hard skill-nya. Coba kita lihat dengan basic literal skill, technical skill, interpersonal skill, dan yang terakhir, mohon untuk tetap dicoba untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuan di dalam problem solving. Hal yang terkini yang harus dimiliki adalah bagaimana kita memiliki ketampilan untuk mampu menyelesaikan setiap masalah di sana. Dan yang bagian yang ketiga, ini nyangkut attitude. Saya pakai, ngutip saja ini, ini juga hasil dari goblink. Attitude is a little thing, tapi akan membuat sesuatu yang besar itu menjadi beda. Tinggal bagaimana di dunia kerja, mana yang jauh lebih kita pentingkan. Saya ngutip ini saja, Bapak-Ibu, dan terutama Pak Julius. Kalau kurang cerdas, dapat diperbaiki dengan baca. Kalau kurang nulis kita, silakan baca. Dengan baca, nulis kita akan jauh lebih besar. Tapi kalau kurang cakap, dapat dihilangkan dengan pengalaman. Kita kurang terampil, kurang ini, kita latih, kita uji coba, kita latih terus. Insya Allah itu akan terampil, akan cakap. Tapi yang terakhir, Bapak-Ibu, dan saudara semuanya, ini nyangkut attitude. Jika tidak jujur, susah itu bagaimana kita mengembangkannya. Mengembangkannya orang, kalau sudah ketemu orang yang tidak jujur, pintar iya, tapi kalau sudah kena tidak jujurnya ini, kadang tempat kerja ini yang bikin masalah di sana. Maka dengan memilih ini, attitude bagi saya itu sesuatu yang harus nomor satu. Karena prosesnya cukup panjang, tidak segampang kalau kita bikin orang itu cerdas. Attitude adalah tumpuan kita di dalam proses itu. Ini terutama person sponsor yang saya buat. Kalau ini terutama teman-teman, adik-adik yang ada di mahasiswa UM, ini ada beberapa value yang dikembangkan, yang harusnya dimiliki oleh mahasiswa UM. Kalau ini UM ini. Karena istilah learning innovation itu adalah identik dengan UM. Saya tidak akan mentranslate dan tidak akan menerjemahkan ini, tapi bagaimana saudara bisa membuat beberapa kemampuan-kemampuan, mulai dari kreatif, serius, sampai dengan kemampuan membuat sesuatu yang bernilai. Bernilai bagi diri saudara dan juga bernilai tentu dari masyarakat. Terima kasih. Saya pikir slide saya panjang, tapi insya Allah waktunya pas. Sebelum di-warning oleh penyaji, oleh moderator tadi. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Dede. Terima kasih pada Bapak Dr. Sihabdin. Terkait materinya juga menarik juga. Jadi yang saya tangkap dari sini ada dua perspektif. Jadi talent manajemen itu bukan hanya sekedar bagaimana diimplementasikan di suatu korporit, tapi juga talent manajemen juga bisa diimplementasikan dalam dunia pendidikan, khususnya di kampus. Jadi dengan talent manajemen itu kita bisa mengembangkan, develop calon-calon yang menantinya akan punya potensi untuk berkembang dan sukses nanti di dunia kerja, ataupun punya bisnis sendiri sebagai entrepreneur. Jadi talent manajemen ini akan bisa digunakan. Menariknya dalam program talent manajemen baik dari korporit yang dilakukan, ini juga bisa diimplementasikan di misalnya kemahasiswaan kampus. Jadi saya banyak menggunakan talent manajemen ini dalam pengelolaan mahasiswa yang punya potensi untuk ikut lomba, kemudian juga bisa mengikuti beberapa event-event yang mungkin nantinya akan punya dampak yang besar terhadap mahasiswa. Di sini, kalau Pak Julius, kemudian Bapak Dr. Sihab juga fokus pada bagaimana sih talent manajemen itu menemukan talentnya. Sama dengan saya mencari talent itu di talent skuting itu di kelas. Jadi kelas itu menjadi ajang ketika di kelas saya men-skute, kemudian lihat nih potensinya apa, kemudian kita kembangkan. Beberapa kepercayaan saya bahwa saya suka dengan salah satu prinsip yang di-unload oleh satu perusahaan multinasional, saya mungkin tidak perlu sebutkan, bahwa organisasi itu sebenarnya tidak perlu bergantung pada satu key player dalam satu atau pemain inti lah istilahnya gitu. Jadi di sana saya punya kepercayaan di talent manajemen itu, talent retention itu tidak terlalu penting dari konteks saya ya. Jadi talent retention itu kita bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya talent di dalam sebuah organisasi atau lingkungan dengan memiliki beberapa training and development yang cukup. Nah itu biasanya saya ke ini. Jadi beberapa kali saya itu suka mengembangkan Pak Julius, talent-talentnya itu yang bukan di stars, di kolom, di kolom 9s box grid, ada di stars ya, banyak yang jadi primadona. Kalau saya lebih suka ke high potential, jadi tinggal digeser aja. Mereka punya potensi, tinggal geser menjadi stars. Nah akhirnya konteks ini yang saya gunakan, kalau sudah temu mahasiswa yang punya kompetensi, sudah punya prestasi, saya lepas biasanya. Saya mencari talent-talent baru dan ada kepuasan sendiri ketika saya bisa ngembangin mahasiswa. Nah berikutnya mungkin ini pertanyaan dari saya, terutuju pada Pak Julius juga dan Pak Dr. Siha Budin. Menurut Bapak terkait tadi, ada sebuah perusahaan yang punya kecenderungan, saya nggak bergantung pada key player. Saya malah mengkosting job vakansi atau lawangan kerja di situs HMD. Mereka biar berkembang, itu perusahaan multinasional Pak. Jadi saya bisa melahirkan beberapa talent-talent yang sekarang mungkin mereka punya nama-nama yang cukup familiar. Nah, dengan keyakinan bahwa proses di dalam internal perusahaan itu cukup baik, sehingga mereka bisa melahirkan banyak sekali talent, sehingga mereka mendorong talent itu nggak harus di dalam perusahaan, bisa di luar. Mungkin saya boleh merespon Pak Julius dan Pak Siha Budin, mungkin dari Pak Julius ya, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah benar sih talent retention itu sebenarnya bisa kita abaikan dalam konteks itu? Baik, mohon izin nih Pak Dr. Siha, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bertemu di Malang offline ya Pak. Amin, amin. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak moderator, jawabannya ya dan tidak. Jadi prinsipnya Pak, apakah yang berlaku dan baik bagi perusahaan besar bisa diimplementasikan bagi perusahaan yang relatif kali baru growth atau startup misalnya? Jawabannya tentu tidak. Apa yang baik bagi perusahaan startup diimplementasikan bagi kami, nggak juga nggak baik. Dan sama juga konteks industri juga berbeda. Dalam konteks industri pendidikan, tadi telah disinggung oleh Pak Sihab bahwa mungkin akan berbeda dalam konteks talent development-nya dengan konteks incentivizing developing talent bagi perusahaan yang bergerak di industri real seperti kami ya, perusahaan produk komoditis gitu. Jadi misalnya, ini ilustrasi gitu ya. Oke, ini kebetulan saya kenal baik, karena pernah duduk satu meja hampir satu tahun. Mas Menteri misalnya, ya Mas Nadim. Beliau dulu kena, waktu awal membuat Gojek. Apakah bagi beliau, abang pengembudi Ojek adalah talent? Atau apakah bagi beliau, ini mohon maaf agak ini diskusinya ya, atau apakah bagi beliau yang dianggap talent adalah business development atau business developer eksekutif di dalam perusahaan Gojek sendiri? Nah, ini pertanyaannya yang perlu dijawab. Apakah kalau untuk menyiapkan pengembudi kendaraan tadi, abang Ojek, dia perlu training dari nol, dari nggak bisa sama sekali, atau cukup ambil aja dari posti di iklan? Kan mudah kita menjawabnya ya. Ya, udah. Ini konteksnya memandang sebagai resources gitu ya. Tadi saya waktu pabaran membuka dengan resource-based teori tadi, gitu. Agak teori dikit, pasti apa-apa ya. Tapi yang penting bagi dia, yang dianggap key talents, adalah yang konteks mengorkestrasi tadi. Yaitu new business developer di dalam Gojek sendiri. Maka ketika lahir perusahaan Gojek, kemudian muncullah kemudian menyusul ada GoFood, ada dulu sempat ada GoMassage, saya sempat kenal juga dengan salah satu partner-nya di sana. Kemudian ada GoClean, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitukan ya. Kalau kita nunggu untuk develop di perusahaan-perusahaan seperti ini, yang sifatnya itu, apa ya, bahasanya, imitability-nya tinggi, mudah diimitasi. Develop-nya belum tiga tahun, udah diimitasi orang, Pak. Kan gitu ya. Kalau yang seperti ini, cari dari pasar. Itu akan lebih mudah. Ready now, langsung dipakai. Tapi kalau yang sifatnya adalah, kalau Anda misalnya nih, diperintahkan Pak Jokowi membangun proyek satelit atau proyek mengirimkan manusia ke bulan. Kira-kira kalau nyari dari pasar, percaya nggak? Kira-kira orang yang baru lulus, tapi dia claim dia IP-nya 4,0, dengan orang yang proven, dia bekerja di kegantaraan 20-30 tahun, Anda akan memilih mana? Dia doktor, pengalaman 0 tahun, tapi theoretical base. Tentunya kita akan pilih doktor itu untuk peningkatan teori, tetap kita rekrut sih, ada porsinya, dan ada engineers yang bagian ngelas-ngelas, ngebor-ngebor tadi gitu ya. Ya itu. Jadi harus semuanya sesuai dengan fit for purpose, mempertimbangkan organisasinya, bisnisnya, dan di, apa namanya ya, bahasanya itu kalau life cycle gitu, di stage mana gitu dari 4 life cycle? Dia masih growth kah? Atau dia sudah menuju maturity? Atau develop? Itu mungkin jawaban saya ya, mohon lo ah, nggak bisa menjawab langsung, tapi kira-kira ini kira-kira mudah-mudahan mengena ya contoh tadi. Saya nggak pakai contoh bulan lagi, sekarang pakai contohnya ojek gitu. Baik, terima kasih Pak Julius. Mungkin dari Pak Sihab. Ini belum ditanya oleh peserta, tapi sudah ditanya oleh moderator duluan. Ini kayaknya, wame up ini. Saya coba-coba untuk membuat juga semacam ilustrasi ya, bagaimana retensi talent. Saya coba agak keluar dikit, Pak Deddy dan Pak Julius, biar tidak full teoritis lah. Tapi seringkali kami, saya diskusi dengan teman-teman praktisi di lapangan yang mereka benar-benar meng-hire orang. Yang sering selama ini beberapa adalah teman-teman yang bergerak di sektor berhotelan. Mereka justru punya semboyan gini, kalau kamu kerja cuma di tempat tiki, nggak oke. Kamu nggak keren kalau hanya di sini. Maka seringkali dia dibiarkan untuk pergi, untuk mencari challenge. Banyak di situ. Makanya kalau kita lihat, dan saya juga punya kontak person, orang tua dan maswa yang itu posisinya cukup bagus sebagai manager HD di satu hotel yang berbintang empat di Malang. Bergerak dalam tertentu, dia pindah. Tapi sekarang di mana? Pindah lagi, Pak. Bahkan dia berani mengambil satu, dia mengambil posisi sebagai manager di hotel yang itu bintangnya turun. Dari contoh seperti itulah yang coba saya melihat bahwa melakukan detensi talent itu tidak harus menjaga mereka, mempertahankan mereka di satu-satu tempat, kadang dilemparkan, kadang mereka harus dicari tantangan tempat lain yang kulturnya beda. Seperti yang kita lihat, mungkin di sekitar-sekitar banyak-banyak sekarang udah-udah yang berbintang lima yang dia punya anak buah. Tentu segmen pasal yang turun. Seperti yang kita lihat, misalkan Amaris itu yang mulanya Santi ke kemudian Vip itu punya Aston. kadang orang-orang tertutup turunkan untuk menjadi seorang manager di sana. Ada yang kenalan saya dari Mbak Tuk, tau-tau ditantang untuk jadi manager-nya di Kepalauan Natuna, Pak Yulis. Dia memikir banget itu. Tak ambil atau enggak. Tapi ternyata diambil. Meninggalkan keluarganya untuk meng-hire, mengembangkan yang ada di satu kepalaan yang nganjauh di sana. Tapi itu memang instruksi dari pihak organisasi, dari pihak manajemen untuk memutret potensi kapasitas terbesarnya mereka di sana. Sehingga saya punya ilustrasi seperti itu, kalau di tempat kerja yang mungkin tidak perlu keluar dari intansi, seringkali saya sampaikan kalau pimpinan melakukan rotasi pekerjaan. dari bagian ini, bagian ini, bagian ini. Itu sebenarnya juga dalam upaya untuk memutret. Mapping sebenarnya pasnya dia itu di mana. Jadi, saya coba memberikan jawaban atas pertanyaan perdana dari moderator seperti itu, Mas Deddy. Bagaimana meretensi talent itu bisa jadi kalau memang ini orang yang key person, bagi dinasnya, bagi intansinya, bagi bagiannya, ya semaksimal mungkin diwain. Tapi kalau ini untuk kepentingan yang jauh lebih besar, bisa jadi dia dilepas duluan. Tapi kayak gitu. Semoga yang lain juga sepakat, tapi kalau nggak sepakat ya sudah protes lain. Silahkan Mas Deddy. Baik, terima kasih Pak Julius, Pak Sihab, terkait jawabannya tadi yang saya garis bawih bahwa talent manajemen itu, khususnya talent retention itu berkaitan dengan corporate strategy-nya. Bagaimana corporate strategy itu dimaknai dalam program SDM. Baik. Berikutnya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini saya ingatkan kembali kepada hadirin peserta hari ini. Bisa bertanya melalui fitur chat atau bertanya langsung menggunai fitur Resend di Zoom. Ini ada beberapa pertanyaan sudah muncul di chat. Yang pertanyaan pertama dari Ibu Elvia Nora, ini dosen manajemen juga. Pertanyaan ini nanti sebenarnya ditujukan Pak Julius, nanti dijawab juga dengan oleh, ditanggapi juga oleh Pak Sihab nanti. Terkait program, oh ini khusus Pak Julius, berarti. Terkait program LDP Pertamina, bagaimana cara mengukur bahwa seorang mempunyai talent untuk bisa naik dari satu level ke level berikutnya. Berikut. Bisa dijawab Pak Julius? Ditanggapi mungkin? Silahkan. Baik. Ini sepertinya saya baca dari chat. Ini nyambung dengan pertanyaan Ibu Lohana ya. Saya akan jawab sama nih. Tapi sebelum itu saya mungkin address satu yang penting buat mayoritas ini ada 2.400 peserta di ruangan ini gitu ya. Adik-adik mahasiswa. Saya kebetulan hari apa ya, hari Senin kemarin menginterview 25 orang untuk mencari beberapa posisi begitu. Dan kemudian hari ini setelah kita closing mungkin ada waktu sekitar 4 jam saya akan interview lagi sebelum sambung dengan event nanti sore ada. kesehatan lagi. Tadi kunci yang disampaikan Pak Sihab apa yang kita cari pada waktu mahasiswa masuk. Bapak Ibu ini tips saja saya praktek apakah ini yang benar saya enggak tahu juga. Saya percaya bahwa ketika ditetapkan syarat misalnya IPK minimum misalnya 3,0 atau 2,75 itu ya sudah saya akan tutup setelah dia masuk listnya saya percaya IP-nya sudah memenuhi saya enggak melihat lagi di IP-nya berapa. Karena kita bukan akademisi kan Pak ya kita akan praktisi gitu ya. Berpikir bahwa hardstilnya sudah memenuhi minimal menimbah saya akan gali adalah tadi kepada apa cerita di belakang IPK tersebut. Jadi kalau press graduate saya akan tanya kamu kuliahnya belajar apa saja apa yang kamu kerjakan kalau kamu pelajari kalau misalnya dia tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler it's fine tapi saya akan gali bagaimana logiknya terbangun kerangka pikirnya bisa menceritakan atau menyelesaikan masalah walaupun konteksnya berbeda. Karena seharusnya kita kuliah itu bukan cuma menghapal ya kalau menghapal kalah sama Google percayalah yang tadi disampaikan pasti ya betul-betul. Gitu ya kalau cuma menghapal kalah sama Google tapi membentuk rangka berpikir nah itu yang akan saya gali biasanya kalau dia tidak punya aktivitas ekstra kurikuler dan konteks menjawab problem-problemnya saya akan cari yang kira-kira mirip yang bisa diselesaikan dari kerangka pikir yang dibentuk oleh disiplin ilmu dia. Yang kedua kalau dia misalnya punya kegiatan lebih di luar saya akan menggali menggunakan pendekatan kompetensi based interview artinya dalam mulai masuk kompetensinya yang akan kita gali kamu disitu melakukan apa peranmu apa akan menemukan masalah masalahnya kamu soal dengan cara apa hasilnya bagaimana nah jadi itu yang akan saya gali sangat mudah bagi kita untuk bisa melihat ini sebenarnya cuma asal jawab atau cuman atau memang benar-benar dasar gitu mudah apalagi kalau misalnya sudah berpengalaman menginterview kita bisa melihat dengan melirik kiri kanan depan belakang atas bawah kedip-kedip ini bergerak itu bisa jadi jadi para mahasiswa lebih baik daripada mengakali mempersiapkan interview kalau mau berencana mencari kerja bukan menjadi pengusaha siapkan mulai sekarang kembangkan dirinya belajar ilmunya bentuk rangka pikirnya atau berkegiatan lah kegiatannya apa mulai usaha dari kuliah juga boleh berkegiatan sosial juga tidak sedikit yang berhasil mungkin itu nah saya akan masuk ke jawaban untuk tiga pertanyaannya ditanyakan kepada saya sambil saya mohon izin kepada sekali lagi untuk share screen ini Pak apa Pak moderator ya sedikit aja mungkin let's say mungkin tiga menit akan saya coba share screen bahwa prinsipnya apakah dunia praktis dan dunia akademik itu sesuatu yang tidak bisa digabungkan saya mau menjawab itu sih sebenarnya jawabannya dunia akademis dibangun dari dunia praktis praktis dari fenomena-fenomena yang ada jadi ya pasti sangat sangat jelas kalau pendekatan teoritis itu digunakan untuk ke praktis hasilnya pasti baik banget jadi apa namanya ini kami ilustrasikan di perusahaan kami di perusahaan Minang ini slide-nya kebetulan dan head-nya untuk kepentingan kita di sini gak masalah lah ya kita show kami menggunakan pendekatan-pendekatan ini untuk mendeminisikan talent atau mencari talent jadi per level kami bagi kalau di dalam pemerintah istilahnya eselon 1 eselon 2 eselon 3 gitu ya dan seterusnya ini ilustrasi adalah bagaimana kami mencari kandidat untuk eselon 1 dan mendevelop mereka untuk yang sedang di eselon 2 maka populasi untuk eselon 2 gitu ya ini kemudian dengan syarat-syarat ini kita lihat talent pool cluster-nya nah kalau tadi 9 box sama Pak BUMN dan juga di Pertamina juga menggunakan 9 box juga kalau di BUMN kita sebutnya high potential gitu ya bahasanya kalau di Pertamina menyebutnya high flyer ini hanya title saja sebutan gitu kemudian sisanya adalah yang di sini mana yang kami lihat kami lebih suka yang 4 box kanan atas tapi kalau saya lebih suka adalah dua yang paling ke atas ini high potential nilai gak begitu bagus tapi potensinya gede itu PR bagi kita sebagai coach untuk mencarikan dia talent segmentation yang pas itu bahasanya adalah kalau kita menggunakan istilahnya adalah talent segmentation nah ilustrasinya Bapak dan Ibu ya selected talent akan ini semua dilakukan adalah oleh top management kuncinya adalah top management harus involve top management percayakanlah conceptual technical activity kepada para anak buah Anda karena mereka Anda sudah pilih pasti Anda yakin mereka orang yang baik yang mampu Anda tugasnya adalah mendevelop lead leaders kalau di Pertamina itu ada jargonnya leader creating leaders maka setiap top management pasti akan kalau kita datangi dan kita bilang kita mau cari orang pasti langsung masuk prioritas pertama kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang besar di luar sana yang lebih dulu besar misalnya selected talent akan dijadikan suksesor akan diberi exposure tadi taruh ke medan perang yang baru medan perang yang lebih susah misalnya kemudian di training di coaching dan kemudian dimasukkan ke dalam selektif ini ilustrasi kami kemudian kemudian saya sempat melid projek membangun sistem apa ya talent management sistem bahasanya di Pertamina kami menggunakan pendekatan teoritis juga menggunakan rankingnya yang bisa digunakan secara hard skill kita lakukan quantitative base tapi kita juga mencari karena prinsipnya talent adalah ada passion di dalamnya kami menggunakan career aspirations career aspirations kalau di Pertamina itu ada tiga ini kalau di aplikasi online mereka pekerja siapapun bisa klik untuk level manager ke atas bisa klik masuk ke IAM talent dia mengaspirasikan setelah ini saya ingin jadi suksesor untuk isi jabatan mana saya ingin kemana dia klik klik maksimum tiga jabatan aspirasi pekerja kemudian atasannya kan yang tahu sebenarnya mengamati ini kita pakai prinsipnya Johari Window kadang kan ada yang kita tahu orang lain gak tahu ada yang orang lain tahu kita gak tahu tentang diri kita nah ini maka kita melihat rekomendasi atasan rekomendasi atasan itu dalam konteks ketepatan performance kita terhadap target kemudian ada rekomendasi pejabat saat ini yang melihat saya ini pernah berinteraksi dengan si A si B si C di dalam projek A B dan C dan kemudian dia kayaknya potensial nih ganti saya nah ini bisa nah ini kemudian kami gunakan algoritm gitu muncul kita kacak akhirnya bisa bisa muncullah potensial suksesor nah kemudian kita lakukan pertimbangan untuk rankingnya berdasarkan lama di lama di grade-nya dia lama di jabatan skill group-nya kemudian delta kompetensinya gitu ya nah ini kuncinya aspirasi ini penting sekali karena akan mempertimbangkan career movement risk-nya kecocokan skill group dari feeder receiver contohnya misalnya seperti saya sebelumnya adalah lama di SDM dan mungkin sebentar di HSE dan di di strategi gitu sekarang dipindahkan ke sebagai operation di suatu yayasan yang kegiatannya sosial ngurusnya mulai dari project management developing new project funding mencari pendanaan dan seterusnya ada di situ apakah background saya itu kira-kira memiliki risiko saya akan gagal besar apa enggak kalau sebarang di sini tapi tadi mungkin manajemen melihat ini orang harusnya diberi tantangan yang lebih besar biar enggak cari yang mudah-mudah terus istilah saya sih adalah mengumpulkan bintang biasa gitu ya masuk ke medan perang untuk berperang di medan yang lebih tough kemudian menggunakan sistem tadi ini yang kita lakukan melihat career push movement risk-nya kemudian melihat pergerakannya apakah promosi atau rotasi dan seterusnya nah pendekatannya ada yang pakai qualitative approach ada yang pakai tadi algoritm tadi ya kualitatif tapi ujung-ujungnya itu semua akan di apa namanya akan di bahas di dalam tim meeting itu pertanyaan yang pertama jadi mudahnya adalah pakai nine box tadi potensial and performance potensialnya kita lihat dari assessment center plus ini pesanan sponsor bapak ibu sekalian kami di Pertamina sangat memandang penting integritas maka kalau sampai misalnya dia terbukti nggak pernah lapor STT terbukti nggak pernah ngisi LHKPN termudian dia ada potensif ada catatan catatan keluhan gitu ya ada pernah temuan audit ada kemudian profile kita melakukan juga profiling dengan berbagai ini kalau mereka misalnya masuk catatan itu tidak akan pernah bisa naik atas jadi kami mementingkan integrity dan compliance itu untuk bisa kandidat-kandidat yang baik naik kemudian kedua kunci penting paling mendasar dalam membangun talent development apa ya Pak kuncinya adalah tentunya tadi sesuaikan dengan kelas industrinya level jenis industrinya kemudian level company-nya apakah company ini ada di dalam life cycle yang mana kalau konteks startup ya harusnya lebih simple tadi yang saya sampaikan yang ketiga kaitan dengan politik nah ini menarik sebenarnya saya tadi sempat share yang piramida tadi mudah-mudahan masih terbayang ketika menjadi dari manager kecil bahasanya kami kemudian masuk ke manager di level corporate itu yang kami pastikan adalah dia soft skill-nya harus kuat karena kalau hard skill kami yakin sudah pasti mereka akan hebat-hebat soft skill ini dalam konteks mengelola people mengelola pressure dan mengelola politik ya sebagai BUMN kami tentunya tidak bisa menghalangi apa namanya adanya pressure dari stakeholders tapi bukan partai politik tidak semuanya partai politik semua politik ini kan permainan kekuasaan sebenarnya kekuasaan tidak dalam arti kenegaraan tapi apapun di dalam ofis politik pun kita bisa sebut demikian justru di situ kematangannya mereka perlu dibekali dengan soft skill nanti begitu masuk di level yang lebih tinggi kami baru kebekali dengan asumsi hard skill sudah dibangun dari journey-nya dia soft skill dibangun di level managerialnya mengelola dinamika kelompok mengelola pressure dan seterusnya dan membahasakan bahasa level awang-awang tadi bahasa level operasional di level managerial di level VP atau direksi anak perusahaan level yang kecil gitu mereka dikembangkan dengan visionary leadership strategic sehingga at the end mereka ready gitu mungkin ini yang konteksnya talent kalau dengan pressure-pressure seperti itu kemudian berhasil biasanya mereka akan cepat naik satu sharing yang ingin saya sampaikan adalah mengenai satu orang teman saya gitu ya dia dari program top talent development program sebelumnya dia berkarir 18 tahun sebagai product developers di Pertamina Lubrican di apa namanya di ya PT Pertamina Lubrican ya produknya Vastron Enduro gitu seorang ibu-ibu mbak ini dia kita berpikir oh engineer nih tukang insinyur belakang meja nah konteks mencari talent kemudian begitu ikut training kita switch dia kita taruh di bisnis kita minta jadi manager VP overseas marketing kita tugaskan menjadi VP overseas marketing di Lubrican rupanya berhasil loh keren banget kan orang yang sebelumnya ngurusin cuman formula-formula Lubrican itu jadi VP marketing rupanya lebih rigid lebih suka data analytiknya muncul dan dia bisa tembuskan membuka pasar baru waktu itu di Pakistan dan Bangladesh dalam waktu satu tahun kemudian top management di Pertamina Holding sana melihat ibu dirut dan punir direktur SDM bagus ibu dirut bunika melihat kami perlu untuk mengantisipasi bisnis masa depan men-setup satu divisi yang namanya new ventures yang akan menjadi incubator buat Pertamina jadi waktu melihat ini kita langsung bilang orang yang punya agility punya background suka mengamati data dan proses detail ini kemudian berhasil di bisnis siapa? Simba ini dia di switch ke sini di assign di jabatan tersebut kira-kira satu setengah tahun dan terakhir satu bulan yang lalu dia dipromote menjadi direktur SDM kebayang ya produk developer insinyur jadi orang bisnis kemudian jadi direktur SDM di salah satu anak perusahaan terbesar kami jadi ini cuma ilustrasi bagaimana menemukan the right talent top talent tadi dan memastikan mereka ditaruhnya di tempat-tempat yang bukan comfort zone mereka supaya mereka selalu berada di dalam learning zone dan performing zone mungkin itu ilustrasinya terima kasih saya kembalikan ke Pak Modato baik terima kasih menarik sekali Pak Julius tanggapannya ini tadi sudah dijawab oleh Pak Julius pertanyaan dari Bu Lohana kemudian mungkin ini saya mau menggali perspektifnya Pak Dr. Sihabudin terkait pertanyaan Bu Lohana kalau dari perspektifnya profesional sudah dijawab Pak Julius kalau di perspektifnya Pak Sihab bagaimana sih mengidentifikasi potensi talent yang bisa berkembang menjadi top talent sejak awal mungkin implementasi dunia pengajaran atau misalnya nanti secara organisasi di universitas kemudian kunci penting paling mendasar membangun talent development itu apa sih bagi Pak Sihab dan yang terakhir itu juga bisa dijawab Pak Sihab ini menarik bicara tentang top talent itu kan apa sih yang ada di pikiran Bapak terkait politik politik disini di state sebu Lohana like and dislike jadi kayak suka atau tidak suka ini kayak ngarah ke pimpinan dengan aspek penilaian subjektifitas sebetulnya kalau saya tangkap mungkin bisa ditangkapi Pak silahkan baik terima kasih penegasan pertanyaan oleh moderator yang disampaikan oleh Bu Lohana agak-agak saya agak dari sisi penyebutan agak rancor ini ada Pak Julius Bulo teman saya itu seringkali saya manggilnya juga Bulo jadi mohon nanti tidak salah salah menempatkan makanya mau saya panggil Jenglo kok ya enggak enak kan gitu baik berkaitan dengan pertanyaan penegasan pertanyaan tadi bagaimana mengidentifikasi dan mendevelop tentu saya akan memberikan tanggapan penjelasan dari perspektif konteks saya konteks kita konteks kita di pendidikan yang ini adalah dalam upaya untuk menghayat mahasiswa calon-calon talent yang nanti akan kita terjunkan langsung ke dunia kerja bagi saya melihat itu adalah kecuali yang paling mudah adalah bisa berinteraksi langsung dengan mereka kalau yang ditegankan itu memang agak susah Bapak Ibu teman-teman semuanya di era saat ini yang kita semuanya daring kita enggak bisa berinteraksi apapun contoh seperti ini ketika kuliah kita online kita ngomong pengen emosi pengen apa yang dilihat adalah kamera mati semua enggak ada respon enggak ada apa tapi ketika ini ada ada proses di kelas ada aktivitas yang bareng sebenarnya dari cara mereka mengemukakan pendapat cara mereka membuat argumentasi atas satu masalah dari sisi tugas dari sisi sistematika penyajian itu yang terlihat dan yang paling selama ini saya coba lihat itu adalah dari sisi kedisiplinan era era saat ini disiplin yang paling mudah adalah disiplin waktu saya membuat constraint semua tugas batas waktunya ini ya banyak yang sudah dikasih dikasih 3 jam ya molor coba tak kasih 2 hari isi alasan pak WA saya mati gini saya enggak terlalu alasan sehingga sebenarnya dari cara mereka berpikir berinteraksi langsung bagaimana cara mereka berkomunikasi di dalam setting WA pun sebenarnya itu bisa menjadi media kita untuk mengidentifikasi oh anak ini punya karakter punya etik apa yang yang kelihatan di situ itu menurut saya dari bagaimana mengidentifikasi kemudian kalau kemudian dikaitkan dengan tadi masalah politik tentu konteknya dimanapun di organisasi apapun itu ada politiknya ada unsur politiknya semoga saja di manajemen manajemen yang itu itu adalah organisasi nirlaba enggak terlalu di dunia pendidikan pun di intansi pun apalagi di BUMN Pak Julius dalam rala petik politik itu semuanya ada bagi kita kalau memang kita berada pada lingkungan politik berbenturan dengan politik yang itu kita tidak memiliki kapasitas untuk men-set organisasi pikir saya ya sudah jangan dipaksakan tentu kita ada rana apakah mengembangkan talent itu hanya dengan satu organisasi dengan satu satu Indok yang kemudian kita harus di sini ketika kita ada concern dari sisi politik ya kita cari media lain kalau saya gitu jadi logika saya adalah memaksakan diri urusan talent dengan politik itu sesuatu yang agak kontradiktif tapi salah satu talent yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa menyikapi kondisi politik yang terjadi saya pikir itu terima kasih atas jawabannya Pak Sihab berikutnya saya akan menindaklanjuti pertanyaan yang pertanyaan secara langsung ada Bapak Ahwan yang sudah angkat tangan dari tadi silahkan Pak Ahwan bisa open terima kasih Mas Deddy selamat pagi Mas Julius Pak Sihab menarik sekali apa yang dipaparkan tadi pertanyaan saya tadi Mas Julius sempat menayangkan kaitannya dengan program talent yang di Pertamina jadi ada satu poin yang tadi saya tangkap itu ada salah satunya dengan melakukan upskill dan reskill jadi kalau bayangan saya upskill itu nanti relevan dengan karir relevan dengan penempatan dan sebagainya promosi dan seterusnya tapi ketika bicara reskill reskill walaupun itu memang kebutuhannya untuk menjawab pengembangan bisnis-bisnis baru yang ada di Pertamina nah nanti ketika terjadi reskill apakah itu kemudian tidak mengganggu proses karir dan seterusnya itu yang pertama kemudian yang kedua saya melihat sebaik juga soal pertanyaan bulahana tadi tentang politik organisasi jadi memang saya memandangnya bahwa salah satu gangguan dalam proses talent management itu adalah politik organisasi jadi apa namanya kadang-kadang sistem yang sudah kita bangun dalam rangka pengembangan talent itu akan sedikit terganggu kalau tadi Mas Julius misalkan memberikan solusi bagaimana menyiapkan SDM dengan soft skill misalkan apakah itu menjamin jadi persoalannya kadang-kadang kalau kita bicara politik organisasi itu kan bicara tentang struktur kemudian saya kira penyelesaian persoalan-persoalan terkait dengan politik organisasi itu ya sistem bagaimana sistem yang ada itu mampu minimalisir bukan akhirnya kemudian menjadi negatif politik organisasi itu maksud saya gangguan politik organisasi terhadap pengembangan talent itu yang kedua maaf satu lagi yang ketiga itu adalah apa namanya saya mempunyakan gini tadi di awal-awal semuanya punya analogi tentang klub sepak bola jadi memang menganalogikan yang paling menarik itu memang tentang talent itu di klub di industri saya menyebutnya industri sepak bola industri sepak bola kalau di korporasi jadi memang pengembangan talent itu investasinya mahal biayanya sangat tinggi kemudian sementara korporate berhadapan dengan persoalan retensi jadi bagaimana kemudian mempertahankan karyawan itu ketika misalkan dia sudah pada posisi talent kita keluarin duit banyak-banyak setelah bagus diperti orang susah juga akan begitu saya bayangkan begini ini wacana saja apakah mungkin ya ke depan ke depan itu kalau di klub sepak bola biasa karena memang pemain itu adalah aset klub aset klub itu artinya punya nilai tidak hanya bagi prestasi klub tetapi juga bisa punya nilai ekonomis ketika kemudian pemain itu diperjual belikan dalam di transfer dan seterusnya ini mungkin enggak fenomena itu ada terjadi juga di di korporat artinya ini untuk meminimalisir risiko investasi yang tinggi di talent itu bagi korporat sehingga ketika kemudian si talent itu keluar dan saya melihat ada beberapa yang seperti itu jadi misalkan saya pernah tahu ada satu organisasi begitu ketika si talent itu keluar dia harus membayar ganti rugi itu dia harus membayar ganti rugi apa namanya seluruh biaya investasi yang dikeluarkan oleh organisasi terhadap talent itu saya jembay ada di organisasi seperti itu nah ini atau mungkin ya dibayar oleh kompensasi itu dibayar oleh yang yang membajak ya dalam kutip jadi mungkin fenomena seperti itu ke depan itu yang terakhir mungkin wacana saja saya kira itu Mas Deddy terima kasih kesempatannya baik terima kasih Pak Ahwan terkait pertanyaannya mungkin yang pertama bisa ditanggapi oleh Pak Julius ada tiga pertanyaan itu pertanyaan terkait gangguan terhadap talent development kemudian ada tadi talent retention dan talent acquisition ya kalau gak salah kemudian bisa mungkin Pak Julius bisa menanggapi baik makasih Mas Deddy Pak Ahwan selalu kenal ya Pak ini pertanyaannya keren-keren saya itu terus terang kalau setiap ikut webinar atau seminar dengan lembaga pendidikan itu agak dek-dekan Pak karena pertanyaannya kadang-kadang harus buka folder di kepalanya lebih dalam baik yang pertama apakah reskill itu challenge terhadap pengembangan talent nah ini yang menarik paradigma kalau dulu kita ini kan banyak dibangun di paradigma pengembangan talent tempo dulu yang misalnya sekali orang IPA seumur-umur IPA sekali orang IPS seumur-umur IPS kalau di tentara sekali infanteri seterusnya infanteri tapi coba dilihat kalau di level bintang di jenderal gak ada lagi sebutannya adalah jenderal TNI jenderal TNI artinya mereka terbuka udah gak ada lagi background ini ini sama sebenarnya ke sekarang konteksnya reskill itu nah kembali saya mau mendorong kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa manusia ini unik dan manusia ini kemampuan belajarnya luar biasa apakah orang dengan background IPA itu pasti selamanya tidak bisa belajar ilmu IPS jawabannya Bapak dan Ibu Direktur Pertamina 5 Direktur Keuangan berturut-turut backgroundnya bukan dari akuntansi ataupun ekonomi tapi dari teknik kemudian apakah orang IPS bisa mengerjakan IPA atau tidak bisa jawabannya saya background saya IPS SMA 1 Malang saya dulu kemudian kuliah di ekonomi UGM sekarang saya mengerjakan aktiviti mengenai reduksi karbon emisi jadi karbon emisi reduction dalam konteks membantu Pertamina ataupun Indonesia mencapai net zero emissions itu isinya IPA banget gitu kira-kira dan saya pikir dengan yang penting adalah learning mindset-nya ya kemampuan kita belajar sekarang mungkin akan berbeda dengan kemampuan anak SD kelas 6 pasti kapasitas akan lebih baik jadi ini konteks reskill reskill itu kita pun menggunakan pendekatan kalau di dalam perusahaan kami di Pertamina itu kita menggunakan pendekatan ilmiah juga bahwa pekerjaan itu kita bagi-bagi menjadi job family-nya muncul ada beberapa job family job family ini terdiri dari beberapa aktiviti ataupun skill-skill group gitu ya ada sub-skill group-nya nah kita akan kawinkan sub-skill group yang berkaitan ini yang kita sebut tadi kalau dalam pesenasi saya sebagai career movement risk kalau sub-skill group-nya mirip Pak walaupun jabatannya beda itu kemungkinan resikonya kecil dia di-reskill kecil ilustrasi misalnya orang yang biasanya jadi sales di-switch ke CSR atau orang yang biasanya mengurusi komunikasi CSR di-switch ke kerjaan sales itu resikonya kecil kan gitu ya kira-kira ya Bapak-Ibu ya nah ini seperti itu ilustrasi yang kedua gangguan politik terhadap kemampuan talent Bapak dan Ibu kalau kita baca buku mengenai definisi politik sendiri bukan dalam konteks politik kenegaraan politik itu adalah upaya mencapai tujuan dan itu berlaku di dalam perusahaan juga nah konteks perusahaan yang disebut ofis politik itu bukan kemudian karena di dalam kantor ada partai A partai B partai C tidak tapi misalnya ada faksi atau kubu-kubu misalnya bagaimana mengegulkan aktiviti target perusahaan ini tapi kemudian mengakomodasi adanya misalnya impinan yang punya preference approach-nya seperti ini saya sampaikan yang kami ajarkan adalah kita memetakan tipe leader dan bahasanya itu yang kami ajarkan di Pertamina jadi begitu masuk menjadi level manager kami ajari mereka bagaimana membahasakan tadi rada masuk ke psikologi juga gitu ya kalau ada leader yang dominant kita masuknya berarti kan dia modelnya ini alpha nih kita masuknya dengan pendekatan ada leader yang bisa di justify dengan misalnya sifatnya gambaran besar ada yang harus di justify dengan sifatnya data dan fakta ada yang di justify dengan legitimate power misalnya ilustrasi ketika misalnya menghadapi seorang pimpinan yang misalnya aku powerful disini dikasih data gak mempan dikasih strategik gambar besar gak mempan bisa saja kita gunakan pendekatan ofis politik dalam seperti ini dia ini misalnya satu levelnya dengan siapa atau patternnya dia siapa atasnya kita sampaikan gitu kita jual dulu kesini nih gitu ini kalau dalam project management kita menggunakan stakeholder mapping istilahnya gitu ya project stakeholder mapping untuk membuat goal kita harus pengaruhi sekitarnya ini adalah ofis politik juga sebenarnya jadi tidak negatif ofis politik itu sangat positif dalam arti bisa mensupport tadi kita bisa mengatakan oh saya sudah ketemu nih dengan misalnya ibu direktur utama holding sehingga ibu direktur utama sudah kami presentasikan ibu direktur keuangan sudah kami presentasikan mensupport kegiatan ini dan ini nyambung dengan strategi perusahaan Pak arahan beliau adalah saya untuk menghubungi Bapak dan berdiskusi dengan hal ini itu langsung barrier dari sisi egonya akan akan hilang dia akan terbuka untuk kita menjelaskan secara objektif tentang proposal yang akan kita bawa ini ilustrasi memanfaatkan ofis politik yang baik dalam interaksi itu jadi kita tidak 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 membaseran partai-partai politik tapi dalam faksi-faksi di dalam perusahaan dan kemudian bagaimana mengelola power yang lebih besar supaya bisa meng-approve ataupun menyetujui atau mendukung projek kita yang ketiga mengenai transfer Bapak Ibu sekalian Pak Afan ini sebenarnya hal yang cukup lama dan sudah lazim terjadi wajar bagi perusahaan yang memang tadi yang konteksnya dia develop dari kecil sampai gede kemudian sudah menjadi top talent akan dilirik orang karena banyak orang yang butuh cepat nah ini ada cara-cara tadi maintain talentnya misal ketika saya kembali dari mengambil MBA waktu itu kembali ke sini setiap bulan saya dihubungin minimum oleh satu headhunters tapi selama tujuh bulan saja waktu itu kemudian mereka banyak cara yang dihadapi ada yang dilakukan ada yang ngajak makan siang ada yang ngajak ngopi ada yang cuman ber-email ada yang ber-telepon pada singkat cerita ada satu yang cukup serius yang satu yang cukup serius ini mengatakan saya bilang gini udah deh kamu gabung ke kami kita ada posisi coverage-nya adalah regional di ASEAN biasanya di Singapura tapi pindah sektor Pak kami dari energi sektornya ini diperbankan biasanya di Singapura jawaban saya wah bagus banget coba boleh cerita lagi terusnya dan seterusnya singkat cerita akhirnya kemudian saya mengatakan ke beliau begini tapi saya terikat dengan perusahaan ini saya punya ikatan dinas bahasanya gitu kira-kira ini Pak ini gampangnya ya ikatan dinas oh gak apa-apa kita siap bayar nah seperti itu Pak transfer yang berlaku di pemain bola juga sama berlaku di di apa namanya di ini tapi dia bilang begini misalnya saya bisa bayar wah dengan bangga dia mengatakan saya bisa bayar transfer ataupun penalti sampai dengan 1 miliar 1,5 miliar saya bilang waduh lebih ya saya ngomong angka agak lebih dari situ soalnya saya baru pulang dia bilang gitu oke berapa gitu karena dia memang melihat dan interview dan tertarik bahkan sampai lebih dari itulah kira-kira kemudian saya kasih angka rupanya angkanya 6 miliar akhirnya mundur jadi ini adalah golden cuff ya Pak ya jadi strategi manajemen yang itu juga berlaku top talent diberi kesempatan untuk kuliah tapi dia suruh tanda tangan ini kamu boleh deh kuliah ke sana balik ke sini 3 kali biaya kamu harus ganti kalau keluar turunnya proporsional nanti hilang setelah 7 tahun ya kan kita akhirnya setelah bertahun-tahun di sini akhirnya tawaran udah hilang dan akhirnya makin cinta makin suka sama perusahaan ini jadi mungkin itu adalah ilustrasi bagaimana teknik transfer yang kedua mungkin mengenai teknik transfer pemain bola tadi berlaku juga Pak di perusahaan kami seorang vice president itu tentunya kualifikasi yang tidak tidak apa namanya tidak sembarangan yang memang membuktikan kompetensinya dapat kapabilitas personalnya juga dapat nah ketika dia kemudian karena sesuatu dan lain hal kemudian out of the league begitu tidak dijadikan permainan utama copor dari jabatan Pak yang kami lakukan biasanya sambil nunggu kami tawarkan Pak untuk membantu BUMN lain kami seringkali melakukan itu di Pertamina misalnya tidak heran ada orang Pertamina yang ditawarkan dia ada misalnya di bank lain di bank di Himbara dia membantu kerja di situ banknya nanya apa yang harus saya bantu ke kamu tidak perlu bayar apa-apa kami cuma mau memastikan bahwa dia tidak kehilangan kemampuannya karena itu kan customer kita ya di LESI management alanya ke sana nanti setelah satu tahun atau satu setengah tahun di sana kemudian disini ada jabatan yang kosong yang siap untuk menyambut jadi dia tarik lagi ada juga yang dikirim ke kementerian BUMN kementerian-kementerian lain ini lazim kita lakukan seperti ilustrasi bola itu memang yang dipilih oleh Pak Deddy Pak Sihat ini memang bisa dilakukan dan itu memang kita lakukan karena ini sangat mudah untuk menjelaskan konteks talent ini itu dari saya kembali ke Pak Deddy terima kasih baik terima kasih Pak Julius terkait tanggapannya mungkin sebelum saya masuk ke Pak Sihat untuk memberikan tanggapan tadi mungkin ada berapa hal bisa disinggungi seperti tadi transfer untuk talent acquisition sama talent acquisition sama bagaimana sih kita mendapatkan talent di tempat lain mungkin itu saya mau tanya dulu Pak Julius kalau boleh tahu Pertamina itu sudah menerapkan penilaian 360 nggak untuk mengurangi subjektivitas kepala atasan biasanya kalau kita SDM kan sering ada teori apakah memang itu bisa diimplementasikan atau hanya sekedar just teori saya senang sekali kalau ditanya seperti ini jadi ada kesempatan promosi tanpa gratisan gitu ya Pak ya sejak tahun 2007 kita implementasikan penilaian 360 derajat nah Pak Nadiem waktu itu membantu dengan salah satu lembaga konsultan nah itu kami pairing kami kerja bareng di situ membangun penilaian 360 derajat di Pertamina memang itu yang berlaku nah yang menarik Bapak dan Ibu untuk top talent kami kami nggak lagi 360 derajat 720 ya menarik ya apalagi nih 720 derajat gitu ya untuk yang top talent development program atau yang kami sebagai kataliser program untuk feeding untuk seleksinya itu ada apa namanya 720 derajat penilaian ini adalah atasan bawahan peers kemudian istri atau suami gitu jadi kandidat seperti saya misalnya saya dipasangkan dengan teman saya Siti Talent Management Pertamina itu kami saya diminta menginterview istrinya dan dia diminta menginterview istri saya supaya bisa menggali concern yang mungkin yang akan muncul kalau dikomunikasikan kepada saya dan kemudian ini kami sampaikan kami feedbackkan masing-masing dan kemudian kita sampaikan karena apa untuk menjadi top talent dia harus full fokus dan minim disrupsi gitu jadi ketika dia dikasih tantangan yang lebih besar harapannya konsentrasinya baik di kantor maupun di urusan domestik semuanya supporting nah ini menarik sekali ini adalah memang perdekatan yang baru kita pakai di tahun 2020 kemarin sampai dengan hari ini 2019 maaf 2019 sampai dengan saat ini dan cukup baik yang ilustrasi yang saya sampaikan tadi misalnya rekan saya yang namanya Mbak Mia yang sekarang jadi direktur di subfolding salah satu subfolding baik yang cukup besar tadi itu dia pun melanggir proses ini juga di interview atasannya bawahannya temannya dirinya disendiri di interview pasangannya pun di interview juga jadi ini cukup menarik ya satu hal yang bisa memastikan Pertamina bertahan di Fortune 500 mudah-mudahan ke depan masih tetap terus berlanjut terima kasih baik terima kasih Pak Yulis ini ilmu baru juga kita dapat penilaian ternyata ada 720 360 lagi udah kayaknya udah lima tahun kebelakang sudah mungkin udah gak digunakan jadi mungkin ada yang tren baru mungkin saya nanti perlu belajar lagi tren penilaian 70-20 ya nanti oke pertanyaan terkait Pak Ahwan tadi mungkin saya pengen minta tanggapannya Pak Sihab nih terkait yang bagian talent acquisition aja kan tadi kita sebenarnya lebih kalau saya lihat tuh kan ada Pak Yulis klub bola favoritnya tuh Manchester tadi Pak Sihab lebih kayak Arsenal menurut Pak Sihab terkait talent acquisition talent acquisitionnya kan banyak sekali kalau misalnya dalam pajian terotis bagaimana sih talent retention yang bener nih karena kan kalau kita lihat ini perusahaan itu kan punya sesuatu yang di offer sebagai employer jadi kita punya packaging yang ini kalau kamu gabung dengan kita kita punya satu package package-nya kan beda-beda nggak selalu mungkin menurut saya banyak nggak selalu financial ya jadi bisa non-financial nah menurut Pak Sihab nih gimana sih talent retention yang perspektif kajian akademis yang efektif untuk menghalangi dari top talent itu bisa keluar nih dari organisasi mungkin untuk dan nggak nggak terlalu ini banyak hilang talent source source-nya kehilangan di perusahaan baik silahkan mungkin Pak Sihab saya terima kasih Pak jadi menyambung yang tadi sampaikan Pak Yungit ya ini berangkat dari pertanyaan kolega kami yang juga sangat suka dengan bola Pak dia penyuka sepak bola cuma saya nggak tahu klub yang jadi favoritnya klub apa itu saya yang itu sampai sekarang nggak nemukan menurut saya gini Pak Pak Heddy dan Pak Heddy dan Pak Heddy tentu pertanyaan tadi agak susah kita implementasikan kalau kira-kira itu dalam konteks perguruan tinggi apalagi perguruan tingginya negeri ya kita kan relatif tidak bisa melakukan fixin resas ya antar perguruan tinggi mintakan saya nggak punya talent di UM kemudian saya pindah saja ke UBM kan nggak semudah itu beda dengan di korporasi yang ditontokkan Pak Yulis itu tadi di Pertamina yang dia punya punya sekian banyak karena ini helping company yang punya sekian banyak anak perusahaan yang bisa di posting ke sana kemari ya tapi kalau di perguruan tinggi terutama yang punya label plat merah menurut saya relatif agak susah ya tapi berbeda ketika ini platnya plat hitam jadi talent retention yang ada di perguruan tinggi dan ini juga ada kaitan dengan politik kalau di Surabaya saya punya contoh teman-temanku yang dulu betul-betul membesarkan 1 per 2 tinggi yang di Surabaya ternyata belakangan sudah 2 tahun ini justru sekarang menjadi rektornya Wiktas Masun ya sering kita diskusi di grup WA itu kadang kita buyani kita gozeloki seperti itu artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan ya orang yang memiliki top talent di perguruan tinggi itu kemudian ya seperti transfer memain bola itu ya meskipun itu bukan perguruan tinggi yang apeliasinya itu benar-benar beda yayasannya beda ya tapi dia bisa pindah jadi rektor yang dari Surabaya pindah ke rektor di Malang ya kok bisa Pak Bos lebih ladang kita pindah ya iso lah begitu kita ngobrol segala oh ternyata mudah seperti itu ya tentu yang dilakukan adalah dan kita sering-sering kali lihat pindah-pindah Pak Hapan penanya tadi dan juga saya punya punya background sebelum di UM itu berkecimpung di PTS apa ya loncat sana loncat sini itu sesuatu yang yang biasa meskipun kadang juga pernah dapat punishment kamu naik loncat gini biaya yang sekolah setor ya ya itu itu bahasa-bahasa yang disampaikan sebenarnya untuk upaya untuk menahan ya untuk menahan asetnya yang memang memiliki potensi tapi kalau pihak manajemen memiliki keterbatasan untuk betul-betul nahan gak bisa nahan daripada meledos ya bahasanya gitu ya kemungkinan besar akan dilepas tentu harus menghayat calon-calon baru yang memang dipitik melalui proses ditempatkan kemudian coba dipitik untuk menjadi sesuatu yang berkompensasi saya pikir itu Pak Gede tanggapan tentang pertanyaan Pak apa nanti baik terima kasih kepada Pak Sihab juga terkait tanggapan dari pertanyaan tadi berikutnya mungkin ini karena waktunya juga sudah terbatas ini pertanyaan terakhir dari Pak Yuli seset Pak Yuli salah satu dosen jurusan manajemen juga sepertinya ini bertanya tentang seberapa besar sih bobot rekomendasi atasan dan jabatan saat ini dalam menentukan siapa yang dipilih mengisi jabatannya lawong dibandingkan dengan bintang jasa yang dikumpulkan oleh para calon termasuk integriti yang menarik mungkin nanti bisa dijawab dari perspektifnya Pak Yuli juga nanti bisa dijawab dari perspektifnya Pak Sihab yang pertama mungkin saya persilahkan Pak Yuli untuk bisa merespon pertanyaan tersebut silahkan ya baik makasih Pak Yuli ini yang pertama adalah tadi ya kami melihat adalah matrik tadi yang sembilan matrik itu sebagai pengkategorisasian kemudian yang kedua untuk syarat integriti itu sebagai syarat go no go jadi gak diperbandingkan lagi Pak kalau ada catatan coretan tentang integriti udah langsung drop gitu jadi yang masuk udah enak nih didiskusikan tinggal bersih gitu aja nah yang masuk itu akan dibahas berdasarkan apa yang pertama kita akan lihat tadi itu diproduce rankingnya dengan mix tadi itu ya mulai dari cocokan matriknya pengalamannya dan seterusnya karir aspirasinya 360 derajat atasan bawahan maupun peernya tadi ataupun atasan tempat lain itu munculnya nanti rankingnya sudah muncul secara sistem gitu nah baru disini ini kemudian waktu dibahas satu demi satu kita mau baru buka CV-nya benar-benar dan membuka hasil assessment center-nya dia nah disitulah baru kemudian dibahas satu demi satu bagaimana dia bisa naik dan turun berdasarkan forum para direksi ini untuk membahas nah bagaimana apakah ada apa namanya ada veto gitu jawabannya bisa ini Bapak dan Ibu tentunya mungkin kadang-kadang ada yang ditaksir tidak tertarik ke situ atau mungkin tidak tersaring ke sistem karena pilihannya by system itu kan harus ada respon gitu ya tapi kita lihat ada potensial dari tempat lain ini setiap misalnya ada rankingnya ada enam gitu di dalam setiap itu boleh membawa dari luar dari luar apa namanya list tersebut boleh membawa nama lain sepanjang dia sudah diidentifikasi sebagai top talent yang boleh diproses gitu satu atau dua saja jadi kalau nanti dapat calon finalnya itu ada empat atau lima yang sifatnya ready now dan ready to develop itu minimum misalnya lima ini empat adalah dari yang kita munculkan dari sistem satu ini boleh tambahan dari diskusi dari team management nah bintang jasa itu tentunya itulah yang akan dikupas di dalam diskusi pembahasan ranking tadi karena kita gak bisa mengandalkan sistem oh iya waktu dia memimpin projek misalnya development market di Australia misalnya dia pasti melakukan ini ini dan seterusnya nah itulah diskusi-diskusi yang disebut sebagai diskusi bintang jasa tapi Pak mungkin itu mudah-mudahan menjawab Pak Yuli terima kasih baik terima kasih pada Yuli terkait tanggapannya ini mungkin saya buka lagi dua pertanyaan mungkin untuk khusus untuk mahasiswa ya jadi mungkin bisa menambah pengetahuan tentang kepada mahasiswa terkait implementasi SDM khususnya untuk talent management mungkin sambil menunggu pertanyaan saya arahkan ke Pak Sihab dulu untuk menanggapi mungkin dari perspektif Pak Sihab yang oke ini menanggapi pertanyaan dari Pak Yuli yang berkaitan dengan ada pertanyaan mana yang yang lebih rekomendasi atasan kalau saya akan dari perspektif saya ini untuk posisi yang mana posisi yang 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 ditawarkan yang sangat signifikan yang perlu kita pertimbangkan kalau yang tadi saya juga nyinggung yang disampaikan oleh Pak Yus bahwa secara konseptual seiring dengan posisi jabatan seiring posisi jabatan mulai dari low management sampai dengan top management itu kan bobot tentang soft skill-nya kan harus maksimal tentu kita lihat apa yang ditanyakan itu mana yang direkomendasikan ketika itu adalah pada posisi posisi yang pada posisi lower management tentu pertimbangan pertimbangan teknis pertimbangan kemampuan teknikal yang mereka memiliki ketampilan ketampilan dalam menggunakan berbagai instrumen organisasi itu jauh lebih penting tentu di samping nanti kalau ini digumpulkan oleh para calon termasuk bintang jasa ini kalau kita mungkin kalau di tempat kerja di WMN ada ya tanda jasa atau apa kalau kita mengumpulkan berbagai macam sertifikat misalkan tentu harus kita cek ini sertifikat yang disadorkan ini related tidak dengan posisi yang dia mau tawarkan saya punya sertifikat buahnya tentang organisasi macam-macam pernah di audit pernah ini tapi ketika saya menyampaikan itu untuk formasi yang itu jauh dari aktivitas itu ya tentu dalam tanda petik bintang jasa yang saya maknai lain sertifikat itu sesuatu yang tentu tidak mungkin bobot gede kalau saya gitu baik terima kasih Pak siap berikutnya ada pertanyaan dari mahasiswa dari Muhammad Udo mungkin dari perwakilan mahasiswa sebagai mahasiswa yang mungkin nantinya ingin berkarya dunia kerja mungkin bisa diberi tips atau himbawan saat ini apakah berfokus pada segi penguasaan pengembangan soft skill saja atau harus menyimbangkan antara soft skill dan hard skill yang harus kita kembangkan saat ini jadi kalau saya tangkap ini apakah kita hanya bisa soft skill saja tidak penting kuliah sepertinya tidak usah ini penting apakah hanya itu atau ada hal lain yang bisa dikegiatan mahasiswa mungkin seperti itu nanti saya minta responnya kalau Pak Yulis ini kan dari profesional nanti kalau dari Pak Sihab bagaimana untuk menjadi dosen ada soft skill apa dan hard skill apa yang dikuasai baik silahkan pertama saya minta Pak Yulis untuk memberi tanggapan terkait pertanyaan mahasiswa tadi ya terima kasih halo Muhammad Ridho ini adik kita nih pertanyaannya keren dan memang ini harus dipikirkan sejak dari bangku kuliah sejak dari awal bahkan gitu ya karena begini tadi yang kita ingat ya hard skillnya kuliah itu adalah ilmunya itu bisa diproses di sini dan kita memahami sangat baik ilmu tersebut bukan menghapal ya memahami sangat baik kalau kita paham tentunya sudah melewati masa hafal gitu kalau cuma menghapal mungkin gak paham ketika dikasih konteks soal gak bisa jawab maksud saya karaksi itu ya dan hard skill ini modal kalau adik-adik masih kuliah ya pasti memang wajib menguasai gitu kalau memang anak adik-adik adalah dari jurusan manajemen tentunya ketika ditanya mengenai STP segmenting targeting positioning konteksnya apa itu langsung serrr taham gitu ya saya bilang saya mau jual misalnya apa mouse nah mouse ini coba STP-nya seperti apa atau saya misalnya mau jual call pen call pen seperti apa itu ilustrasi mengenai konteks hard skill bukan memahami STP S adalah segmen itu artinya begini-begini itu udah langsung saya coret kalau saya interview orang seperti itu nah bagaimana dengan soft skill tadi kita berlaku fair bahwa tidak semua mahasiswa terpanggil untuk berkegiatan di luar kampus dan tidak semua mahasiswa juga memang akademis yang modelnya apa ya beliau terpanggil untuk mengembangkan ilmu ini yang yang saya kalau mendapatkan yang seperti itu biasanya akan saya tanya bagaimana mendapatkan nilai itu tadi mendapatkan IPK tadi apakah dia dalam kehidupannya misalnya gak punya kegiatan kampus gak apa-apa sih gak ikut ekskul tapi dia misalnya rajin menulis karya ilmiah itu poin plus buat saya dia ikut di laboratorium laboratorium poin plus buat saya dia jadi asisten dosen poin plus buat saya saya akan tanya di dalam saat melakukan itu aku akan gali ke dia Ridho kamu lakukan apa eventnya apa di event tersebut kamu melakukan apa masalah yang dihadapi selesai apa tidak dan peranmu sebagai apa modelnya kompetensinya akan muncul dari situ ngerjain tugas kelompok pun kalau dijawab dengan cara seperti itu ya muncul juga ya kan karena kalau misalnya soft skill ini ini pasti akan muncul dalam interaksi kita memang ini akan jadi tantangan dalam konteks kita kerjanya atau kuliahnya daring soft skill itu terbentuk ketika kita berinteraksi dengan orang lain kalau daring agak berat jadi saran saya selama masa daring ini berinteraksilah carilah kesempatan untuk mengembangkan soft skill itu di bidang yang lain misalnya banyak-banyak pilihan di luar sana saya gak bisa merekomendasikan satu-satu tapi kalau misalnya dibinta merekomendasikan misalnya di dalam keluarga di dalam kampung sebagai tim apa namanya bakti sosial gitu misalnya atau penggalangan makanan dan pensuplai makanan untuk tetangga yang terisolasi mandiri malang kan keren banget tuh kemarin kan gerakan masyarakatnya itu bisa dilakukan walaupun untuk kegiatan interaksi mahasiswa di kampusnya gak ada ini mungkin ilustrasi dari saya mudah-mudahan menjawab ya dan mungkin itu dari saya saya kembali-mahir ke Pak Deddy terima kasih baik terima kasih sebelum saya pindah ke Pak Sihab ini terkait bagaimana sih menjadi dosen nantinya soft skill-nya saya yakin juga mahasiswa di sini gak semua nih pengen jadi profesional mungkin ada yang mau ingin jadi akademisi ya ini saya pengen tanya konfirmasi satu hal Pak Yulis ini sering ditanyakan mahasiswa di kelas IPK penting gak sih ini yang menanya biasanya ini memang gak niat gitu kan kalau sampai nanya IPK penting apa enggak kalau Anda niat belajar Anda tuh ngejarnya ilmu bukan IPK IPK itu cuma outcome bahwa Anda menguasai di sertifikasi levelnya memenuhi target yang telah disiapkan oleh Pak Sihab misalnya target pembelajarannya terpenuhi pasti nilainya A gitu karena saya terus terang saya pernah dapat nilai IPK 2,4 pernah satu semester tapi saya dapat nilai 4,0 satu semester juga sering jadi ketika saya amati ya memang pada saat saya dapat IPK jilai memang saya gak niat belajar kalau saya niat belajar ya IPKnya bagus dan apakah kemudian tidak berkegiatan jawabannya bisa dilakukan dengan berkegiatan gitu jadi adik-adik mahasiswa jangan menikotomikan ya IPK penting gak penting terus terang tadi yang saya katakan di depan IPK minimum itu untuk masuk tapi setelah di dalam itu saya akan nanya saya akan lihat-lihat juga sebenarnya gitu anak buah saya IPKnya berapa sih waktu kuliah gitu ya apa namanya mata kuliahnya yang bagus-bagus skripsinya tesisnya apa itu saya akan baca karena nanti dari situ saya bisa akan gali lebih dalam lagi eh kamu bantuin saya di bidang ini dong kamu kan jagoan disitu oh kamu mantan asisten dosen di bidang ini di bidang itu bantuin saya disini kayak gitu kira-kira ya jadi jangan khawatir kuliah tuh gak ngejar IP kok ngejar ilmu tapi kalau ilmunya dapet IP-nya pasti dapet makasih baik sambil menunggu Pak Sihab yang masih ada gengguan teknis mungkin jadi teman-teman semua jadi udah dikonfirmasi Pak Yulis nih IPK itu penting jadi kalau bisa balance nih antara kuliah juga kegiatan di luar jadi IPK kita butuh tapi kita juga perlu nih mengembangkan kompetensi di luar perkuliah di aktivitas studi juga mungkin nanti bisa menambah ini karena kita juga tahu ya kalau mahasiswa UM sendiri kan ketika keluar yang dihadapin bukan teman satu kelas lagi jadi mungkin nanti kita akan bertemu dengan lulusan kampus A kampus B kampus C dan barangkali mereka punya walaupun sama-sama IPK 3,5 atau 3,9 bahkan mungkin mereka punya kompetensi di luar itu yang bisa membuat mereka punya change lebih besar seperti itu nambahkan Pak Deddy boleh dikit mungkin sambil lunggu Pak Siham jadi penting buat adik-adik mahasiswa ya ya di era sekarang ketika kita apa namanya sedang daring ini kan mudah ya seolah-olah Anda bisa kerja dari Malang untuk perusahaannya di Jakarta dapat gajinya udah mahir Jakarta kan gitu kan kira-kira minimum kan ilustrasinya gitu jangan lupa bahwa yang di Malaysia di Thailand bisa juga ke sini pemberi kerja mungkin akan berpikir oh aku dapat pekerja asing gajinya sama dengan gaji Indonesia karena di sana mungkin susah juga ya dan kemampuan Bahasa Inggrisnya oke dan kalau saya bawa ke klien lebih meyakinkan itu adalah challenge buat kalian jadi harapannya sejak dari mahasiswa Anda pun berpikir bahwa ketika kuliah di UM yang ditembak pasarnya adalah bukan cuma pasar kerja di Indonesia tapi pasar kerja di luar negeri juga misalnya bermimpi untuk mengejar pasar tenaga kerja di Singapura di Malaysia dan seterusnya banyak orang hebat kok yang lahir dari UM gitu jadi Anda mungkin akan menjadi pembuka jalan juga buat adik-adik Anda selanjutnya kalau memang Anda bisa lakukan ini Anda bisa menjadi penerus tradisi hebatnya UM yang bisa ke international dan ini sebenarnya adalah ilmunya sunsu nih strategi pertahanan terbaik adalah menyerang ketika Anda sekarang diserang banyak tenaga kerja asik masuk ke sini karena daring mereka di tempat masing-masing Anda pun dari tempat masing-masing bisa bekerja di luar negeri di Amerika pun bisa juga kan lumayan gaji dolar hidupnya rawan di Malang kan masih 10 ribu kan satu piring tapi gajinya dolar gitu keren banget itu mudah-mudahan adik-adik semangat ya jadi bahasa Inggris bukan lagi sesuatu yang harus jadi kendala itu adalah bagian hari-hari kita syukur-syukur kalau ada bahasa yang lain kemampuan tambahan seperti misalnya pemahaman terhadap menggunakan artificial intelligence coding dan seterusnya dan seterusnya itu akan menambah teman-teman rajin-rajin saja baca-baca Google itu udah banyak banget ilmunya tinggal teman-teman memanfaatkan untuk yang baik atau tidak terima kasih baik terima kasih Pak Julius terkait jawabannya berikutnya saya pindah ke Pak Sihab terkait pertanyaan tadi apakah memang fokus hanya soft skill saja atau juga hard skill untuk menjadi seorang kambin di misi dan ditambah lagi EPK penting enggak baik terima kasih Pak jadi Mas Rido atas pertanyaannya saya menegaskan saja kalau yang saudara digotomikan adalah soft skill dan hard skill tentu ini akan beda konteksnya perguruan tinggi tempat saudara kuliah itu adalah lembaga perguruan tinggi akademik bukan vokasi tentu lebih menegangkan pada aspek-aspek pengetahuan yang sepiranya ini beda dengan yang namanya Poltek Poltek itu lebih banyak hard skill kemampuan ketampilan-ketampilan kita untuk menggunakan alat berbagai macam perangkat dominasi prakteknya jauh lebih gede ketimbang kajian teori nah itu bedanya sehingga kalau saudara ingin memaksimalkan hard skill dalam hal ini saya memaknai kemampuan menggunakan alat sekolah di sekolah vokasi jangan diperguruan tinggi akademik seperti ini meskipun tidak kemungkinan teman-teman yang diperguruan akademik yang sain teknik MIPA dan segala macam biasanya kemampuan frekuensi menggunakan alatnya jauh lebih gede yang repot kan yang sosial seperti ini ilmu manajemen kadang labnya kita ya ya memang tesnya simulasi-simulasi gak pernah masuk pada wilayah real cuma yang saya tekankan Mas Rito dan juga mahasiswa yang lain Bapak-Ibu penekanan utamanya bagi saudara adalah critical thinking dan disiplin ini yang sering kali saya putret kalau saya Pak Julius punya ukuran yang sederhana Pak Julius kemampuan critical thinking nya mahasiswa itu ketika sesi diskusi itu pertanyaannya gini mohon izin di makalah itu tertulis kalimat gini apa maksudnya begitu dijawab maksudnya gimana sudah sudah terima kasih saya hanya monotok ya artinya ketika kita nanya itu harus sudah harus mengantisipasi pertanyaan ini nanti andekan dijawab gini saya akan menjawab ini kalau dijawab gini itu yang harus dimaksimalkan itulah contoh critical thinking nya yang sederhana oleh karenanya bagi yang mungkin pernah pernah ketemu saya di kelas jangan pernah berharap ada soal apa yang dimaksud itu saudara cukup gampang kalau apa yang dimaksud dengan talent management semua rujukan keluar apalagi google mungkin sekian ribu situs akan muncul tapi yang kita hadapkan adalah pada kondisi empiris di obyek yang menjadi kajian ada kondisi seperti ini bagaimana kita membutuhkan pendapat kemampuan saudara itulah critical thinking yang bagian dari soft skill yang juga harus dimaksimalkan yang kedua ini yang sangat penting bagi saya adalah disiplin paling disiplin saya sering ngajar Pak Julius saya itu ngajar di kelas kalau lagi luring itu punya kesepakatan keterlambatan 15 menit berlaku kedua belah pihak tidak tidak orang yang protes itu artinya apa kita sama-sama melatih diri untuk disiplin kalau misalkan masuk jam 7 bagaimana caranya kita berada di situ dalam toleransi 15 menit kalau saya tidak adir berarti tidak masuk saya jangan sampai kita mentoleransi tidak mentoleransi maswa terlambat tapi kadang kita ditunggu sampai berjam-jam itu kan juga tidak baik bagi kesehatan jasmani dan rohani kemudian bagaimana kita melatih disiplin paling sederhana tapi susah disiplin waktu itu soft skill yang susah sekali untuk kita seremati untuk kita implementasikan jadi kalau ditanya tentang apa yang sangat dipentingkan selain selain kalau orientasi person saudara memang sering otak atik alat silahkan skill saudara dimaksimalkan tapi kalau sekiranya saudara ingin arahnya adalah seorang yang punya inisiator menjadi pengembang yang nanti akan meng-hire orang soft skill saudara memang harus dimaksimalkan disitu interpersonal skill-nya problem solving skill-nya ini yang harus dimaksimalkan tapi itu Mas Rito saya kembalikan ke Pak Dedy baik terima kasih terkait tanggapannya Pak siap jadi intinya dari semua penjawaban dari beliau juga lebih jangan hanya fokus di akademik saja tapi kita juga punya kegiatannya mungkin menambah daya saing kita nantinya dan dari Pak Julius tadi kita fokusnya jangan hanya fokus lokal mungkin jadi kita mulai berpikir bagaimana kita ngembangkan diri sampai ke negara lain mungkin jadi bikin mimpi setinggi langit saja nanti kita akan pasti dengan usaha yang kerja keras akan mendapatkan hasil yang signifikan ini untuk berikutnya ada absensi akan diberikan di jam 10.45 silahkan teman-teman untuk stay sampai akhir dan saya berikan satu kesempatan lagi mungkin ada yang ingin bertanya dari kalangan mahasiswa terkait bagaimana implementasi talent management kemudian atau praktek SDM di luar kuliah mungkin secara implementasinya bagaimana ini juga sering saya bilang bahwa manajemen SDM itu kadang-kadang gampang secara teoritis tapi implementasinya susah di lapangan ini saya biasanya sebutkan di kelas di awal kita tahu tentang bagaimana mendevelop orang secara teoritis tapi kalau drill-nya akan susah jadi banyak sekali tantangan yang dihadapin apalah ngurus 10 20 40 orang susah namun mungkin kalau sudah ribuan akan susah sekali baik ada link presensi silahkan kepada teman-teman bisa kalau tidak ada mungkin saya yang bertanya untuk terakhir penutupan juga ini mewakili mahasiswa mungkin ini kan ada ini Pak kalau kebanyakan ini kan kalau mahasiswa itu bingung bahwa ketika kita ngelamar banyaknya lawan kerja itu lebih banyak punya pengalaman baik dalam biasanya BWM atau yang lain biasanya kita terbentur pengalaman setahun kemudian 6 bulan mungkin gak sih ada lawan kerja yang mungkin hanya menawarkan satu tahun mungkin tapi kita coba apply mungkin gak kita punya kesempatan seperti itu ini ada pertanyaan biasanya di kelas seperti itu ya makasih Pak sangat mungkin pertama kalau sorting lawangan adalah carilah yang mencari fresh graduate itu pasti dia akan mencarinya ya tanpa pengalaman namanya juga mencari fresh graduate kalau sudah ada pengalaman namanya gak fresh yang kedua adalah kalau tertarik untuk mengikuti program-program ikutilah program-program manajemen trainee itu biasanya dia akan menyamaratakan antara pengalaman 0 tahun sampai dengan pengalaman 1, 2, 3, 4 bahkan 5 tahun akan disamaratakan ini bagi adik-adik atau bahasiswa yang tertarik untuk apa namanya apa namanya tertarik untuk bekerja di korporasi atau perusahaan nah saya mau sharing dikit mungkin agak nambah gitu ya Pak Deddy ya bahwa pilihan untuk bekerja di perusahaan yang stabil yang cukup besar begitu misalnya dengan perusahaan yang sifatnya apa ya perusahaan pribadi perusahaan swasta itu juga menarik ada bedanya waktu saya berkarir saya kebetulan punya mentor kebetulan cakak saya sendiri gitu abang saya gitu ya kita cerita yaudah kamu masuk pesan besar saya akan saya akan bikin usaha sendiri atau masuk ke pesan orang yang swasta nah yang menarik perkembangannya adalah challenge-nya lebih besar ketika masuk ke perusahaan swasta atau perusahaan yang baru bertumbang atau startup ini membuat Anda akan langsung di tahun-tahun awal di stretch untuk menjadi apa namanya seorang wira usahawan yang memang itu kalau bisa saya katakan breednya berbeda antara wira usahawan dengan karyawan kantor itu beda karena setiap hari demi hari harus memastikan bahwa bulan depan iaya kantor cukup untuk memastikan membayar biaya operasional dan tumbuh nah ini membuat akhirnya lebih kencang gitu larinya insight-insight-nya kemampuan pengambilan perusahaannya lebih cepat kematangan pribadinya berinteraksi dengan orang membuka pasar baru itu semua akan muncul dengan cepat kalau masuk ke perusahaan-perusahaan yang perusahaan swasta atau perusahaan startup tadi kalau perusahaan besar keuntungannya adalah Anda akan punya support sistem yang baik untuk bisa belajar atau bekerja dengan tenang dan apa namanya intinya di tahun-tahun awal Anda cukup bisa belajar dan meniru atasan gitu tapi ini downside-nya adalah begitu Anda dilepaskan keluar dari perusahaan itu Anda bisa mati kalau nggak punya kemampuan belajar semandiri jadi untuk bisa survive di perusahaan yang seperti ini yang sistemnya sudah established misalnya ya saya ilustrasikan misalnya teman saya pernah kerja di saya sebut merek misalnya di Citibank ataupun ada satu lagi yang di Saffron ini tidak ada ruang untuk bukan tidak ada ruang ya ruangnya cukup ada sih tapi hampir semuanya sudah ada prosedurnya gitu ya jadi tinggal ngikutin aja nah itu biasanya dia akan punya akses kepada ilmu-ilmu yang sudah ada ilmunya akan lebih banyak gitu ya tapi negatifnya dilepas dari sistem dia goyang gitu jadi pilihannya mana nah biasanya para konglomerat saya punya teman yang anak konglomerat dulu pernah satu kantor di Konimek di Solo itu saya heran ini orang ikut ke perusahaan yang besar dia karena mau belajar sistem tadi untuk nanti dibawa mengembangkan perusahaan pribadinya nah itu cara juga Bapak Ibu atau misalnya gabung perusahaan besar untuk nanti bikin startup sendiri atau bikin praktek komponis sendiri atau masuk ke perusahaan kecil nanti sebagai jalur untuk mengemasah diri setelah 2-3 tahun-4 tahun tindak ke perusahaan besar jadi kembali konteksnya adalah ketika mau masuk tadi targetnya harus jelas mau menjadi talent yang seperti apa supaya Anda pun masa depannya juga jelas gitu tidak berdasarkan yang pertama kali nerima saya ya gitu mungkin itu dari saya terima kasih Pak Didi baik terima kasih Pak Julius karena keterbatasan waktu mungkin kita akan mengakhiri pertemuan hari ini mungkin sebelumnya saya minta closing statement dari kedua narasumber pada hari ini mungkin pertama saya persilahkan Pak Julius untuk memberikan closing statement mungkin buat teman-teman mahasiswa juga apa sih yang ingin bisa disampaikan seperti itu ya baik terima kasih Pak Didi yang kami berhormati Pak Dr. Syabudin dan sekena dosen dan juga pimpinan dari jurusan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi UNM terima kasih atas kesempatannya pada closing statement ini saya anda sampaikan bahwa meng-create bahwa talent itu memang ada modal dari individunya tetapi dengan lingkungan dan ekosistem yang baik dan mentor yang baik dia akan menjadi top talent itu yang pertama yang kedua bagi adik-adik mahasiswa bahwa di era sekarang ketika dunia semakin konvergens semakin jadi satu anda bisa kuliah sambil tiduran di kamar anda anda harus mulai memikirkan juga bahwa saat yang sama ada potensial top talent lain di negara lain mungkin atau mungkin di negara yang sama sedang belajar sedang mempersiapkan diri sedang membangun baik soft skill maupun hard skillnya untuk nantinya akan menjadi pesaing anda jadi borderless ini memang nyata di depan mata harapannya anda pun juga menjadi generasi-generasi yang mau juga men-challenge mengejar melewati batas negara bahwa jangan sampai ekonomi kita Indonesia hanya dimanfaatkan oleh talent dari negara lain tapi sebaliknya kita juga menjadi talent yang berjuang masuk ke negara lain untuk membawa depisah ke Indonesia mungkin itu masukan dari saya makasih baik terima kasih Pak Julius yang berikutnya saya minta konsistenmen dari Pak Sihab terkait apapun yang disampaikan kepada teman-teman mahasiswa baik terima kasih sebelumnya juga terima kasih banyak Pak Julius sudah sharing ide sharing informasi bagi kami sebagaimana permintaan dari moderator closing statement yang coba saya berikan ke saudara terutama adalah para yang yang hadir ini meskipun sudah berkurang hingga 2402 tadi sudah 2700 tadi setelah presentasi presensi kayaknya dia langsung ngopi tadi baik pesan saya adalah karena saudara sekarang masih dalam proses mengikuti pendidikan seperti yang tadi saya sampaikan pengembangan talent menemukan dan mengembangkan talent itu memelakui proses pendidikan jadikan semua proses yang ada dalam pendidikan itu sebagai challenge saudara jangan meskipun meskipun sekarang era digital era tiktok kemudian lebih apa-apa kemudian sering ngeluh sering ya ini sering ngeluh ini sesuatu yang mohon segera dihindari semua proses adalah dalam rangka untuk mencapai hasil yang maksimal dan pastikan bahwa hasil yang saudara dapat dalam proses pendidikan itu adalah hasil dari effort yang merupakan full power saudara bukan sesuatu yang middle capacity mengenai lulus jangan seperti itu tapi pastikan bahwa hasil apapun terutama tadi yang disampaikan adalah yang sering disinggung dengan indeks prestasi kalau tadi Pak Yuli sudah nyampaikan indeks prestasi saya ngatakan penting untuk kepentingan lembaga tapi begitu ini di dunia kerja yang dipentingkan adalah competitive advantage apa yang tersembunyi dibalik IPK saudara itu yang harus saudara munculkan saya pikir itu statement saya terakhir untuk semuanya terima kasih baik terima kasih Pak Sihop atas kosen statementnya jadi dengan berbagai materi yang kita sampaikan yang kita dapat tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber hari ini saya sebagai moderator membuat sebuah kesimpulan jadi dunia bisnis terus berubah tuntutan industri juga berubah sehingga tidak hanya fokus pada bagaimana sisi eksternal yang yaitu customer yang berubah lifestyle tapi juga tuntutan bagi organisasi baik bisnis atau non-business mungkin banyak sekali perkembangan seperti kita ingat ada sebuah istilah postnalia kemudian berkembang menjadi human resource sekarang sudah ada yang baru mungkin human capital human capital management kemudian ada bisnis partner dan lain-lain nah disini saya menekankan bahwa talent development menjadi salah satu hal yang akan terus berkembang keilmuannya dan punya tantangan tersendiri dan disesuaikan dengan tuntutan organisasi khususnya mungkin kalau bisnis di corporate strateginya dan talent development atau talent management ini juga bisa di implementasikan di dunia pendidikan khususnya mungkin di universitas bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa-mahiswa untuk bisa bersaing nantinya di pasar tenaga kerja saya mengutip salah satu materi dari Pak Julius bahwa kita jangan fokus ke best practice mungkin kita juga fokus ke best practice kita harus membayangkan bahwa apa yang akan terjadi masa depan kalau kita hanya fokus hari ini saja kita sudah ketinggalan karena dunia cepat berubah dinamis dan juga jangan mungkin buat teman-teman mahasiswa jangan bersikil hati saya gak punya potensi seperti statement Pak Dr. Syahuddin bahwa setiap orang memiliki potensi hanya mungkin belum tergalis saja jadi pengembangan talent bisa dilakukan di lingkungan dan proses yang tepat yang sesuai dengan potensi atau dukungan untuk menciptakan sebuah talent yang baik dan terakhir bahwa talent manajemen ini akan menjadi salah satu sarana untuk menjadi kompetitif eventis bagi organisasi khususnya untuk perusahaan secara berkelanjutan baik terima kasih atas pemaparannya Pak Julius Pak Dr. Syahuddin terkait materinya saya sampaikan benar-benar apresiasi terhadap materi saya mendapatkan banyak manfaat dan semoga bisa berjumpa secara offline yang mungkin nanti di kesempatan berikutnya seperti itu dan saya harapkan juga semua dalam kehadaan sehat selalu dimanapun berada terakhir saya akan menutup acara ini dengan bacaan Basmala Bismillahirrahmanirrahim acara seminar nasional ini juga kita akan tutup hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak dan Bukalian Selamat 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 Nyalakan berbala puasa Mohon izin lift Terima kasih Belum foto ya Belum foto ya Oh mohon maaf Biasanya terakhir ada foto ya Boleh teman-teman mahasiswa ataupun dosen yang sedang bisa on cam bisa bersama-sama bisa kita foto bareng silakan peserta seminar hari ini untuk bisa oke sudah siap silakan bisa on cam semua yang bisa on cam baik untuk sesi foto barengnya saya pandu ya jadi saya hitung siapa sampai tiga mungkin bisa bergaya seperti Biasanya kan punya masalah punya gaya-gaya sendiri kita ngikut aja saya mati gaya satu dua tiga baik sekali lagi mungkin Bapak Ibu satu dua tiga oke terus kemudian mungkin slide berikutnya sudah apa halaman berikutnya sampai lima halaman oke halaman berikutnya ada sembilan ini oh iya banyak sekali lima disini disini lima halaman oke satu dua tiga walaupun tidak ada yang off cam eh on cam lima halaman lima jilid lima page ini banyak ini oke halaman berapa oh tiga silahkan gak ada juga yang on cam gak apa-apa di screenshot aja empat terus lima terakhir baik baik terima kasih atas ininya waktunya teman-teman jangan lupa ngisi absen nanti sertifikat akan berdasarkan absen terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Julius terima kasih teranggalam ini Pak Kajur eh Pak Kadep ya ya remah Pak izin ya makasih ya makasih sampai see you adek kelas ya Bu Titis itu berarti Bu Titis ini mereka satu satu ya ya terima kasih Terima kasih. Kami keluarga besar jurusan manajemen mengucapkan selamat mengerikan ibadah puasa. K-R-A-M-S-W-A-L-A Masjid University People say that the world won't orbit around you Cause it's so hard to look up when you're feeling down Ain't nothing in this room, people, it's just how you like it So don't stop once up to make yourself proud And just keep on moving Nothing's gonna stop us now Let's prepare our future Nothing's gonna wait Let's make our way brighter Gotta let it shine We'll be up in the sky Come on baby Start inside my world See how love is turning and won't stop Cause we ain't dreaming We make it real It's time to make a chance See you're trying to hit the number one But don't forget what you want Keep your hope high Make every time count Get that confidence and build up And know what you are for Tell the moms on your way Cause perfection is so quick to pour Nothing's gonna do it every eight Move it, move it The art of achieving is when we are Learning all day, learning all night We'll shine And you'll see me right Let's keep on moving Nothing's gonna stop us now Let's prepare our future Nothing's come our way Let's make our way brighter Gotta let it shine We'll be up in the sky As the world keep moving People will always keep changing Since the day dreaming Of your broken heart Set your goal of high Then you'll see the light Signing brighter than the sun Let's clap together and sing along Come on baby Start inside my world See how love is turning and won't stop Cause we ain't dreaming We'll make it real It's time to make a change Come on baby Come on baby Stand inside my world See how love is turning and won't stop Cause we ain't dreaming We'll make it real It's time to make a change Come on baby Come on baby Start inside my world See how love is turning and won't stop Cause we ain't dreaming We'll make it real It's time to make a change It's time to make a change It's time to make a change Come on baby Come on baby Come on baby I'm so happy to not stop I'm worried I Schw сам